Sudah, sudah, sudah. Saya recording juga ya? Saya recording juga ya? Iya, iya. Ambil di bagian atas, di bagian atas. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai. Pak Ketua, Pak Koordinator, sudah bisa dimulai mungkin? Disilakan. Bisa dimulai mungkin? Tidak, konfirmasi Pak Kadis. Konfirmasi Pak Kadis. Ya, konfirmasi Pak Kadis. Ya, konfirmasi Pak Kadis. Silakan Pak. Sudah siap. Oke, sudah siap. Oke. Oke. Terima kasih. Oke, saya sudah mau mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat ala Dines Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andas Asrun Lio, yang saya hormati, Bapak Ikatan Guru Indonesia Kota Kendari, Bapak Dr. Zul Rahmat Kogala MPD, Koordinator Sulawesi Tenggara Cerdas, Bapak Baharudin Eskom MPD, Ibu Popi Dwi Jayanti Suhat Siah Eskom, selaku School Religion Officer Kuiper Indonesia, Pengurus Ikatan Guru Indonesia Kota Kendari dan Panitia Sulawesi Tenggara Cerdas, serta Bapak Ibu Guru Sebat Senusantara, serta webinar yang berbahagia. Pagi, salam sejahtera buat kita semua, salam virtual, salam pendidikan. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah SWT. Pagi ini, di tengah suasana kita menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, dan suasana negara kita masih dalam kondisi tanggap darurat COVID-19, Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, kesehatan, dan kekuatan, serta kita masih diberi semangat belajar yang luar biasa oleh Allah SWT, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan video conference yang dilaksanakan oleh Igi Kota Kendari dan Sultra Cerdas hari ini, Rabu 20 Mei 2020. Semoga kegiatan pagi ini diberi kelancaran dan memberi manfaat bagi kita yang ikut hadir di event meeting ini. Igi, atau Ikatan Guru Indonesia, yang memiliki harapan agar guru Indonesia dapat sharing and growing together, serta Sultra Cerdas yang selalu menghadirkan tayangan edukasi, mengajak Bapak Ibu Guru Hebat belajar tanpa henti dan berbagi tanpa batas, hari ini berkolaborasi di episode spesial Harkidnas, mempersembahkan sebuah webinar melalui video conference edukasi, mengajak Bapak Ibu Guru belajar berinovasi dalam pembelajaran, sambil sharing, berdiskusi bersama narasumber hebat yang akan menyajikan topik, yang menggugah kreatifitas kita dengan tema Learning Management System, Solusi Pembelajaran di Era Harkid 19. Dan perkenankan saya, Sulawajiriani Indah, dari SMA Kartika Kendari, yang bertindak sebagai host, menemani Bapak Moderator, Riz Aprisal, seorang guru hebat dari SMP Negeri 2 Kendari, merupakan salah satu guru berprestasi dari Sulawesi Tenggara, yang akan membersamai Bapak Ibu Guru sekalian, memandu jalannya PIKON di event meeting ini. Sebelumnya, ucapan terima kasih sebesar-besarnya, saya haturkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas apresiasinya yang luar biasa, yang telah ikut hadir di tengah kita, turut mensupport kegiatan kita hari ini, nanti juga akan ikut memberikan sambutan, sekaligus materi yang bisa memberikan pencerahan kepada kita, guru Indonesia. Terima kasih pula kepada Bapak Direktur PSMK yang telah memberi ruang bagi IGI Kota Kendari dan Sultra Cerdas, untuk memanfaatkan room event meeting psmkwebex.com, dalam menyelenggarakan webinar melalui sebuah konferensi guru-guru Indonesia. Selanjutnya, mengawali kegiatan kita pagi ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala dan berdoa agar kegiatan ini berjalan lancar dan penuh keberkahan, dapat memberi manfaat bagi kita. Doa dimulai. Selesai. Baiklah, Bapak Ibu, kita melangkah ke agenda berikutnya. Kita akan mendengarkan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ketua IGI Kota Kendari untuk Bapak Dr. Zul Rahmatogala MPD untuk memberikan kata sambutan. Saya persilahkan saja kepada Bapak Ketua IGI Kota Kendari, Bapak Dr. Zul Rahmatogala MPD. Disilahkan, Pak. Baik, terima kasih Ibu Indah awal sekitar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dr. Ambrus Asrun Lio, PhD, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang saya hormati para narasumber, ada Ibu Popi Dwi Jayanti Suhatsa Eskom, beliau adalah School Relation Officer dari Weber School. Kemudian Bapak Baharudin MPD, beliau adalah Koordinator Sultra. Kemudian ada Ibu Umi Tirta Lestari, maaf Ibu Umi Tirilestari, yang telah membantu secara tanya penyiapan akun Webex event Direkturat SMG Kementerian Kebud kita hari ini. Kemudian ada Bapak Ibu Guru Hebat seluruh Indonesia yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Irinkan saya mewakili teman-teman panitia baik dari School Tracerdas dan IG Kota Kendari menyampaikan laporan singkat webinar dengan tema Learning Management System, Solusi Pembelajaran diada pandemi COVID-19. Bapak Kepala Dinas, para nasumer, serta peserta yang berbahagia, pandemi COVID-19 saat ini tidak memberikan banyak pilihan untuk kita, baik sebagai siswa, guru, orang tua, wasatuan pendidikan, bahkan pemerintah sekalipun dalam melakukan aktivitas. Khususnya kita dibergerak di dunia pendidikan dalam aktivitas pembelajaran. Start point itu menjadi persoalan ketika kita akan melangkah ke pembelajaran-pembelajaran yang dilangsungkan di rumah. School Tracerdas dan IG Kota membuka ruang diskusi webinar ini dengan tema LMS, tulis pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Meski sudah tidak asing bagi sebagian besar dari Bapak-Ibu Guru Hebat Neonisnya, namun kita yakin bahwa isu ini masih menarik dan hangat untuk kita perbincangkan dan diskusikan saat ini. Bahkan secara tidak langsung banyak tema ini menjadi bahasan utama di banyak webinar saat ini. Kita berharap melalui diskusi ini akan membawa, menambah wawasan sekaligus gambaran tentang solusi pembelajaran yang bisa kita ambil dalam situasi wabah saat ini. Bapak Kepala Dinas Parana Sumber serta peserta yang berbahagia, cacatan dari Panitia saat ini peserta yang melakukan pendatar itu sejumlah 2.934 peserta yang tersebar di seluruh provinsi dan terbanyak dari provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian di Susul-Sultera, Jatim, Jawa Barat, Jawa Tengah dan seluruh Indonesia lainnya. Sebagai bentuk perhagaian kami kepada Bapak Ibu Guru hebat yang telah sabar menunggu karena kendala teknis, Panitia menyampaikan atau menyiapkan sertifikat ID dan password Office 365 gratis bagi seluruh peserta FIKON. Mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang sudah bersedia membuka dan membawakan materi dan segalanya. Terima kasih. Kami menyampaikan kepada Pak Bapak Har dan ucapan terima kasih yang terhati-hati kepada Ibu Umid Piri Lestari yang telah membantu secara teknis penyiapan akun WebEx Direktur PSMK Kementerian Dibut RI. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman pengurus IG Wilia Sultra terkhusus Pak Ketua Pak Jasmin Suryadi. Terima kasih Pak supportnya. Dan halo Bapak Ibu Peserta terima kasih dan permohonan maaf dari kami Panitia kepada Anda semua yang telah sabar menunggu saat kendala atas kendala dan layanan kami yang tidak berkenan. Kepada seluruh Panitia, terima kasih kerjasamanya. Webinar ini adalah kerja Anda semua. Kita adalah guru yang masih terus belajar memperluas kapasitas atas personal. Kita adalah guru yang masih terus belajar mengenal kekurangan diri kita sendiri. Kita adalah guru yang masih terus belajar memahami orang lain. Dan kita ingin mencapai tujuan bersama. Menjadi bagian kecil yang akan membentuk makna bagi visi pendidikan kita ke depan. Terima kasih Cerdas Filtra. Terima kasih Ikatan Guru Indonesia. Terima kasih para guru hebat Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. tujuan yang mahasisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke ini untuk Bapak Kepala Dinas di Keput Kota Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak Akrisal saya persilakan Pak. Terima kasih Ibu Indah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kumpulan Provinsi Sulawesi Tenggara yang terhormat para pemateri kita pada hari ini ada Ibu Popi dan juga Bapak Baharudin NPD kemudian yang terhormat kepada Ketua Igi Wilayah Sulawesi Tenggara dan juga Ketua Igi Kota Kendari yang saya hormati teman-teman Panikia VIKOR LMS Ultra Cerdas bersama Igi Kota Kendari dan kepada semua Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia yang telah hadir pada VIKOR kita pada hari ini yang sudah dilaporkan tadi sudah berjumlah kurang lebih hampir 3.000 peserta ya Bapak Ibu nah baiklah mari kita mulai materi kita pada hari ini insikian saya Arisa Aprizal guru dari SMP Dua Kendari membantu Bapak Ibu dan materi untuk menjalankan VIKOR kita pada hari ini untuk langkah untuk sesi awal sebelum materi dari Bapak Kepala Jendis Pendidikan Kudan Provinsi Sulawesi Tenggara izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari pemateri yang pertama atau Bapak Kepala Jendis Pendidikan dan Kudan Provinsi Sulawesi Tenggara baru kemudian dilanjutkan dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Baik saya lanjutkan untuk sedikit profil singkat saya akan bacakan Dr. Anu Sasronlio M.O.PhD dan beliau beliau lahir di Buton Solawesi Tenggara pada tanggal 25.1968 dan saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kudan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk prestasi sebelumnya mungkin sudah sangat banyak prestasi yang diadari oleh beliau namun yang paling terbaru adalah atau di 29 adalah sebagai juara 1 iklat PIN 3 di BPSDM Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019 kemudian riwayat pendidikan beliau bisa dibaca di sini adalah dari SD sampai SMA adalah di Kota Bawabaw Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian melanjutkan pendidikan serasa S1 beliau adalah lusur kumlaut S1 pendidikan Bahasa Inggris atau Universitas Haluoleo kendari Sulawesi Tenggara pada tahun 1990 kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Hasanuddin Makassar menyelesaikan pendidikan pada tahun 1997 itu mengambil S2 linguistik kemudian melanjutkan kembali pendidikan S3 di ANU atau Australian National University di Canberra di sini mengambil PhD-nya pada tahun 2015 kemudian untuk organisasi provinsi atau ilmiah beliau adalah Sekretaris Dewan Reset Daerah Sulawesi Tenggara pada tahun 2006 sampai 2010 kemudian sebagai narasumber tim jaringan dan pengembang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 sampai 2010 dan selanjutnya adalah Ketua Bidang Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia atau ADRI Sulawesi Tenggara tahun 2016 sampai sekarang Selanjutnya karya buku ajar atau buku yang sudah ditulis oleh beliau dalam 5 tahun terakhir adalah yang pertama Mope Kondau Bitarra Rota atau Belajar Bahasa Rota pada tahun 2013 berjumlah 56 halaman kemudian buku ajar Transition Textbook pada tahun 2017 dan 50 halaman dan buku ajar Quotorio Bitarra Rota pada tahun 2017 dan berjumlah 61 halaman Demikianlah sedikit profil singgat yang bisa saya berikan mengenai materi kita yang pertama oleh Bapak Kepala Kepala Tensi Pendidikan dan Kepala Tensi Selawesi Tenggara untuk selanjutnya mari kita berikan kesempatan kepada beliau untuk memberikan sambutan dan juga materi yang akan dipaparkan dan diharapkan kepada seluruh peserta ikon yang berada di seluruh Indonesia dapat menjimok materi yang akan disampaikan kepada beliau sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang dikenalkan kepada saya untuk memulai agresi pada hari ini dan saya berikan kesempatan kepada Bapak Kepala Tensi Pendidikan dan Provinsi Selawesi Tenggara Bapak Dek. Tenggara Tenggara untuk memberikan sambutan dan materinya terima kasih. Baik. Terima kasih moderator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum wr. wb 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 Menjadi guru itu tidak cukup Kita menguasai proses belajar-mengajar Di dalam kelas Menjadi guru itu Hal yang paling utama Dalam masa saat ini adalah Kita menguasai Guru yang bisa menguasai Yang mampu merancang Mendelaskan Itu guru yang Guru-guru hebat Seperti Guru-guru yang ikut Pada konvensi ini Mengapa sampai Pemerintah mengeluarkan Surat kedaran Atau memadukuskan Bahwa selama masa depan ini Kita harus Melaksanakan proses Ini Ini adalah Bahwa Beserta didik kita itu Hak-haknya terkenal Hak-haknya terkenal Hak-haknya terkenal Hak-haknya terkenal Karena apa Jadi Kita melakukan Pembelajaran Yang memungkinkan Tentu oleh karena kondisi Tidak semua Siswa bisa Proleh Pembelajaran Pembelajaran Didesain Bersatkan Menurut ini Kalau Pembelajaran Tidak Siswa siswa itu Telah difasilitasi Oleh Pembelajaran Baik itu ya Melalui Pembelajaran Jaring Maupun Proses Tidak 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 Bagi seorang Guru Bagaimana Dia Menyihkan Materi Atau Desain Pembelajaran Yang Berbasis Tidak Ini Kalau Yang Meluring Kita Hanya Menggunakan Media Media Saya Yang Sudah Ada Radio Media Cetak Yang Yang Ada Itu Bisa Dijadikan Bahan Tentu Melalui Kesempatan Ini Kita Dengarkan Ahli Ahli Pakar Pakar Yang Sudah Banyak Terlibat Dalam Pembelajaran Yang Dalam Topik Ini Disebut Dengan Planning Management Sistem Pembelajaran Pada Masa COVID-19 Ini Yang Nanti Akan Dikembangkan Teman-teman Tetapi Ini Pembelajaran Yang Menyulai Sehingga Para Siswa Tidak Inginan Mengetahui Sesuatu Melalui 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 Teknologi Ini Sehingga Ini Adalah Bagian Yang Harus Dimanfaatkan Itu Guru Harus Menambah Pendahuannya Menambah Ketampilannya Bisa Terlibat Pembelajaran Berbasis Haji Departemen Pendekatan Kebayaan Juga Melalui Kelompok-kelompok Pembatik Pembelajaran Berbasis EIKA Ini Sudah Sudah Tenggara Sudah Cukup Mulai Bergairah Tentang Pembatik Ini Terbukti Dari Banyaknya Peserta Yang Terlibat Dari Tahun Ketahun Itu Peningkatan Dari Laporan Yang Disampaikan Oleh Pemerhati Atau Kelompok Pembatik Ini Bahwa Di Sudah Sudah Teribu Guru Terlibat Dalam Dalam Peserta Pembatik Kita Harapkan Dengan Motivasi Motivasi Sesama Teman Sama Kolega Kita Harapkan Peserta Pembatik Ini Saya Kira Yang Terakhir Yang Perlu Saya Sampaikan Pada Pengantar Saya Ini Adalah Kita Memperdemani Prinsip-prinsip Dalam Perlaksanaan Pembelajaran Dari Rumah Ini Tentu Dengan Apa Namanya Dengan Menggunakan Berbagai Media Prinsip Prinsip Pertama Dalam Masa Pandemi Penyebaran COVID Ini Yaitu Mengutamakan Keselamatan Dan Batin Burung Maupun Batin Prinsip Inilah Yang Torong Kita Untuk Melakukan Kreativitas Kreativitas Profesional Kita Tentunya Utamanya Ini Harapkan Mendatangin Pembelajaran Kita Di Kreativitas Yang Kedua Saya Kira Perlu Sampaikan Bahwa Kediatan Belajar Rumah Itu Dilaksanakan Untuk Memberikan Pengalaman Belajar Bermakna Sehingga Peserta Didik Tidak Terberani Bagaimana Guru Bisa Mendelikan Pengalaman Mengenangkan Belajar Di Rumah Itu Bisa Bagi Ketua Mana Belajari Yang Menenati Tentunya Saya Kira Ini Harapan Saya Suka Iji Terus Bergerak Sama Guru Dabat Lainnya Yang Ada Di Indonesia Khususnya Di Kuali Tenggara Dan Kota Kendari Kali Lagi Saya Ucapkan Selamat Hari Bantu Tenggara Dengan Penggara Tenggara Ini Menjadikan Memang Buru Maupun Kisah Terus Melakukan Kreatifitas Kreatifitas Menengkatkan Mutu dan Kualitas Kita Selanjutnya Jadi Dan Dengan Menyukupan Bismillahirrahmanirrahim Atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tersizin kita Semua Maka Konvensi Pada Hari ini Yang Bertepatan Dengan 25 25 25 Pada Perancitan Amat Saya Akan Dibuka Dengan Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Sekarang Sekaligus Pekon Learning Management System Yang dilaksanakan oleh Kota Kendara Bekerjasama dengan Sultra Jandas Dan Untuk Berikutnya Kita mungkin Akan masuk ke Materi yang selanjutnya Yang akan disampaikan Oleh Ibu Kopi Dari River School Indonesia Dan Sambil Mempersiapkan Ibu Kopi Sudah bersama kita Pada saat ini Atau mungkin Halo Assalamualaikum Ya Ibu Kopi ya Oke Sebelumnya Iya Oke Ntar Ibu Kopi ya Stand by ya Siapa Oke Tadi juga sebenarnya Kami membuka Sesi tanya jawab Dan Saya Saya Sampaikan kepada Seluruh peserta Memang Tadi Apabila Yang mempunyai Masalah Kesulitan Dengan volume Atau Suara yang tidak Kedengaran Bisa menggunakan speaker Dengan volume maksimum Atau juga Paling bagus Dengan menggunakan Headset Karena Dari beberapa Pertanyaan yang masuk Banyak yang tidak bisa mendengar suara Namun apabila Namun apabila menggunakan headset Atau speaker Maka suaranya akan Dengar dengan sangat jelas Ya Bapak Ibu Jadi Silahkan Saya membuka Sesi pertanyaan Sebenarnya Untuk Bapak Hadis Tapi Saya lihat disini Rata-rata memang Mungkin masih baru Masuk semuanya Dan mungkin Apa namanya Materi tadi Atau sebut yang diberikan Bapak tadi Cukup sehat Jadi sehingga Beberapa pertanyaan Masih seputar Saksala teknis Ada yang bisa dimaklumi Jadi Bisa 5 menit Kalau ada pertanyaan Karena saya akan bergeser Oke Baik Saya akan coba Ada satu pertanyaan Pak Bagi Saya bacakan disini Di tengah keterbatasan Akses internet Dan keterbatasan ekonomi Apa yang seharusnya Dilakukan guru Agar pembelajaran darin Tetap bisa berjalan Ini salah satu pertanyaan Dari Perserta ekon kita Pak Mungkin Bisa di Bisa dijawab dulu Ya baik Tentu Yang pertama Saya kira Kita memastikan Bahwa di area kita Itu memang ada Signal Tentu Nah Kalau Sudah ada signal Berarti yang kedua Adalah bagaimana Bisa Mengaktifkan signal Itu tentu Harus ada paket Katanya Nah ini Keterbatasan Keterbatasan Yang ada saat ini Inilah yang sedang Kita proses Seperti hari ini Itu kami sedang Memproses bagaimana Supaya segera Paket-paket data Yang Menjadi Kewenangan Binasan Paket-paket data itu Agar bisa Diakses Beru Bukun Siswa Ini saya kira Tidak Akan lama Jadi kita akan Sekarang ini Sebenarnya Sisi Vipon ini Saya berada di Inspektorat Dalam rangka Asistensi Salah-salah Pendiayaan Itu Tapi kan Ini Dana Bukun Sudah memberikan Keluasaan Melakukan Apa namanya Dana Bukun itu Sudah bisa Juga untuk Membiayai Paket data Baik untuk Bukun Jadi Binas Pendekatan Belayaan Yang Sedang kita Kan adalah Untuk Membantu Memastikan Bahwa Dalam proses Belajar Tidak ada Masalah Paket Yang Pasti Yang masalah Kalau Di wilayah itu Tidak ada Signal Lalu kita Mau Beli paketnya Kan Tidak Terima kasih Atas pertanyaannya Oke Jika masih ada Waktu Saya akan Bacakan Pertanyaan Berikutnya Ini ada Beberapa Pertanyaan Yang masih Sehubungan Dengan Pandemi Tadi Jadi Banyak Yang bertanya Ada Sebeberapa Pertanyaan Yang sama Jadi Saya simpulkan Saja Bahwa Apa Rencana Atau Apa Yang akan Direncanakan Oleh Kementerian Pendidikan Atau Kebijakan Pendidikan Yang diberikan Apabila Pandemi Ini terus Berlangsung Karena Sampai Sekarang Kita belum Mengetahui Sampai Kapan Pandemi Ini akan Terakhir Bagaimana Menyapkan Kemungkinan Terburuk Yang bisa Muncul Terhadap Pendidikan Di masa Depan Dengan Munculnya Pandemi Apa Rencana Yang akan Dapatkan Oleh Kementerian Pendidikan Dalam hal Ini Di bawahnya Dinas Pendidikan Dan Provinsi Sudah Sendara Baik Terima kasih Moderator Baik Sekira Ini Pasti Akan Menjadi Perhatian Seluruh Bangsa Ini Bahwa Tanggung jawab Pendidikan Bukan Menjawab Orang-orang Yang duduk Di Lokasi Semua Bangsa Saya Berfikir Tentang Situasi Ini Nah Untuk Saat Ini Kementerian Sedang Memikirkan Bagaimana Mendesain Kurkulum Darurat Jadi Memang Kita Dalam Masa Belajar Ini Fokus Kita Tidak Terarah Fokus Kita Itu Memang Dikatakan Bahwa Tidak Untuk Menentaskan Kurkulum Tapi Bagaimanapun Juga Kita Belajar Harus Pasti Ada Arah Yang Jelas Kita Belajar Pasti Ada Tujuannya Minta Baik Karena Itu Jika Ini Masa Panjang Covid Akan Diperpanjang Pasti Nanti Ini Akan Terbitkan Selanjutnya Kemungkinan Akan Ada Kurkulum Antara Sebelum Berhasil 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 Belajar Itu Berhasil 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 Dan Belum Ada Sehingga Saat Ini Ini Baru Buka Diskusi Dan Juga Ada Diskusi Lain Tentang Ini Bahwa Ada Pertanyaan Masyarakat Apakah Nanti Masa pelajar kita atau pendidikan kita akan berubah tahun ajarannya tetapi itu masih dalam lataran diskusi ada juga pembahasan tetapi kita harus optimis sebagai pendidik bagi guru bisa optimis bahwa kita akan melewati masa pandemi COVID ini dengan segera, tentu untuk bisa memutus mata hantai ini dengan segera maka duran-duran pemerintah kita senang tiasa berada di rumah di rumah bekerja dan belajar melakukan anak kelihatan-kelihatan pada ramadan dan menangit di fitri itu diharapkan kita semua dan bersama-sama keluarga ini ini tujuannya adalah untuk mempercepat kalau ini kita tidak lakukan maka kemungkinan masa pandemi COVID ini akan terus berlanjut tetapi kalau kita ada kesadaran dari individu mengikuti anjuran pemerintah ini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di rumah tidak lakukan perkumpulan-perkumpulan di rumah besar saya kira ini adalah cara untuk segera kita memutuskan COVID ini saya kira itu terima kasih terima kasih terima kasih atas jawabannya dari Bapak Kualanya dan Provinsi Sulawas Negara dan saya lihat disini masih sangat banyak pertanyaan yang menggabung namun sayang sekali saya harus meminta maaf kepada Bapak Ibu berserta Fikon LMS kita pada hari ini bahwa karena waktu dari Bapak Kepala Kepala LMS yang sangat terbatas dan masih ada kegiatan yang lain-lain juga tidak bisa ditinggalkan sehingga untuk sesi diskusi dan pertanyaan pertama materi yang akan diberikan oleh Bapak Kepala LMS yang harus kita hadirnya sampai disini sekali lagi kami selaku wanita dari Ibu Kota Kendari dan Sota Kira mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kuala LMS pendidikan perubahan yang sudah menyebabkan waktunya untuk bersama-sama dengan kami disini untuk membagikan materi selanjutnya saya lagi terima kasih banyak Pak dan izinkan kami untuk melanjutkan materi selanjutnya terima kasih saya pamit terima kasih Pak Kadis sudah bergabung terima kasih Pak baik 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 untuk untuk jadah materi pikiran pada hari ini kita mungkin sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya kita saya akan menjawab beberapa pertanyaan dulu sebuah dengan teknis jadi tadi sudah banyak yang memperbanyakan masalah audio ya mungkin tadi memang ada ada kendala teknis mungkin dari Bapak Kadis sendiri memang audionya agak sedikit kecil ya tapi saya masih bisa mendengar jadi saya sarankan kepada para peserta untuk mengaktifkan speakernya atau bisa menggunakan headset ya supaya bisa audio yang akan diberikan atau audio yang disampaikan oleh pemateri selanjutnya kemudian kemudian juga ada yang bertanya masalah absen absen akan link absen akan disampaikan sekali lagi link absen akan disampaikan di akhir materi atau di sesi tanya jawab di akhir materi jadi Bapak Ibu peserta di seluruh Indonesia Bapak Ibu guru silahkan pantau terus silahkan dipantau terus materinya pada hari ini dan di link presensi akan di share di link room bukan di grup WA sekali lagi di link room pada saat materi terakhir atau materi yang ketiga telah selesai dan akan masuk ke sesi tanya jawab jadi yang masih bertanya absennya dimana dan belum dikirim belum akan dikirim sampai semua materi selesai dan kita masuk ke sesi tanya jawab gitu ya saya tambahkan sedikit Pak Ica Bapak Ibu untuk pertanyaan seputar materi kami sudah membagikan link Q&A di room chat biar tidak tumpang tindi pertanyaan Bapak Ibu di room chat nanti kami tidak bisa membaca saking banyaknya jadi kami menyediakan link untuk bertanya seputar materi kami sudah share di room chat Bapak Ibu silahkan klik kemudian ketikan pertanyaannya lalu submit dikirim nanti moderator akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu yang ada di Q&A mohon maaf untuk yang di room chat pertanyaan seputar materi tidak kami bacakan karena di room chat hanya mempertanyakan mengenai hal-hal teknis kegiatan kita terima kasih silahkan Pak Ical saya juga ingatkan sekali lagi bahwa yang saya share tadi yaitu link pertanyaan untuk Q&A itu berhubungan dengan materi jadi untuk masalah teknis bisa ditanyakan di grup WA-nya atau juga bisa di chat room-nya jadi supaya tidak tumpang ini saya ingatkan sekali lagi pada peserta bahwa untuk link pertanyaan yang di slido yang saya tampilkan ini mohon untuk diusahakan pertanyaannya yang berhubungan dengan materi bukan untuk masalah teknis masalah teknis bisa bertanya di grup WA-nya masing-masing dan supaya lebih fast respond karena saya tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan tentang teknis ini di apa namanya di Q&A-nya karena Q&A-nya ini kita khususkan untuk pembahasan materi mohon maaf Bapak Ibu ya kemudian informasi juga untuk Bapak Ibu yang ada di room relay Bapak Ibu tidak usah khawatir nanti link presensi juga akan dibagikan di room relay di room relay Bapak Ibu hanya tidak bisa mengajukan pertanyaan secara langsung karena room utama ini sudah penuh jadi Bapak Ibu yang berada di room relay insya Allah tidak akan dirugikan kami akan tetap membagikan link presensi nantinya di akhir materi dan Bapak Ibu yang sudah berada di room utama tetap stay karena jika Bapak Ibu keluar berarti kuota Bapak Ibu digantikan oleh teman Bapak Ibu yang lain yang belum sempat join di room utama saat ini terima kasih silahkan Pak Ical ya oke baiklah kita akan mulai insya Allah kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya dan materi selanjutnya adalah dari Ibu Popi ya Ibu Popi dasar Ibu room ya Assalamualaikum Ibu Popi Assalamualaikum Ibu sudah kedengaran kita cek audionya dulu ya jaringannya lagi error connection kayaknya halo assalamualaikum Ibu Popi bisa monitor suara saya Ibu assalamualaikum Ibu bisa bisa halo Ibu Popi ya kedengaran kedengaran Ibu kayaknya Ibu Popi lagi error connection Pak Ical ya saya bisa dengar soal Ibu Popi saya bisa dengar soal Ibu Popi ya Ibu Popi halo oke sambil menunggu Ibu Popi tadi juga ada yang bertanya masalah chat-out panelist itu bisa langsung bertanya di grup A yang masing-masing jadi silahkan bertanya melalui chat-out panelist aja tidak masalah ya nanti akan terbaca juga oleh kami namun yang paling bagus kalau mau bertanya sedang waktunya Ibu Popi ini memaparkan materi kami panggil-panggil Ibu Popi apakah suara saya terdengar sekarang iya iya terdengar bisa Ibu Popi tes-tes lagi iya iya Ibu terdengar terdengar jelas silahkan Ibu Popi silahkan Pak Ical iya iya oke baiklah Ibu Popi sudah bergabung bersama kita dan materi kedua ini izinkan saya dulu memperkenalkan Ibu Popi secara dulu nanti Ibu Popi yang langsung nanti akan halo oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semuanya kita lanjut ke materian kedua yaitu materi yang akan dibuatkan oleh Ibu Popi diwijayanti beliau adalah School Relations Officer dari Kuiper Indonesia mungkin Bapak Ibu semua sebagian besar mungkin sudah tahu ya apa itu Kuiper dan apa namanya ini juga salah satu LMS yang digunakan yang banyak yang sudah banyak digunakan di sekolah-sekolah atau di institusi pendidikan di Indonesia untuk menerima lebih lanjut dan untuk mohon maaf Pak Riz Apresal ini kami sampaikan bahwa ada switch pemateri disibarkan oleh oh ya sebelumnya mungkin masih banyak yang bertanya-tanya tadi ya saya lupa juga menjelaskan jadi ada yang bertanya kenapa jadi karena Pak Jaja yang seharusnya memberikan materi kita pada hari ini jam yang sama juga mempunyai apa namanya membawakan materi di tempat lain sehingga ada jadwal ada konflik jadwal pabrakan sehingga kami harus mengganti materi pada hari ini dengan dari ibu kopi di jadwal saya sekolah atau dari sekolah rasyon officer kuiper Indonesia jadi sekali lagi kami dari panitia mengomong kesempatan besarnya atas nanda teknis ini jadi kami lanjutkan silakan ibu kopi saya sudah perkenalkan secara umum untuk ibu kopi bagi sekolah rasyon officer kuiper Indonesia silakan untuk materi selanjutnya mengenai kuiper atau apa yang dijelaskan lalu ibu kopi saya persilakan baik terima kasih bapak mohon maaf sebelumnya mungkin saya tes dulu apakah suara saya terdengar suara saya jelas ya bapak jelas baik ini saya coba ingin menampilkan materi saya kemungkinan saya dibantu saya belum menemukan share konten share konten oke siap sudah kelihatan sudah kelihatan ya bapak ya baik langsung saya mulai mohon dibantu mohon dibantu jika suara saya hilang atau mungkin jaringan saya lagi bermasalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi bapak ibu sekalian kepada yang terhormat kepada yang terhormat bapak kepala dindas pendidik provinsi di kota kendari selamat pagi bapak ibu bapak baharudin eskom mpd selaku koordinator sutra cerdas dan kepada bapak ibu guru hebat pada pagi hari ini sebelumnya ajankan saya dari kueper indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas undangan dari vikon webinar ikatan guru indonesia kota kendari dan sesuai dengan tema kita hari ini mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu sebelumnya mungkin bapak ibu juga sudah sering menghadiri webinar-webinar yang diadakan oleh sutra mungkin saya sudah pernah juga mengisi materi mengenai kueper school jadi saya ingin memperkenalkan diri kembali nama saya adalah Kota Jayanti halo 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 silahkan 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 baik nama saya Dengapopi Dijayanti saya adalah school relation kueper indonesia kedengaran kedengaran suara saya mohon maaf kedengaran bukopi kedengaran selamat baik hari ini sesuai dengan topik dari webinar sutra cerdas kita yaitu LMS atau Learning Management System solusi solusi pembelajaran era pandemi COVID-19 dan mungkin sesuai dengan dari arahan kemendikbud ya adanya rekomendasi dari kemendikbud bahwa Kuiper School dan ini Kuiper Indonesia menjadi salah satu e-learning atau LMS yang direkomendasikan oleh kemendikbud untuk membantu pembelajaran jarak jauh yang saat ini berlangsung di sekolah yang ada di Indonesia dan sesuai topik hari ini juga bahwa Kuiper Indonesia sebagai meda pembelajaran tersebut selalu berusaha untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia apa yang kita alami saat ini mungkin Bapak Ibu juga ikut merasakan adanya dampak yang kita terima ketika pandemi COVID-19 ini datang ke negara kita pertama penggunaan platform dan belajar mengajar mungkin saat ini Bapak Ibu sedang melaksanakan KBM jarak jauh dengan siswa-siswinya yang ada di rumah kemudian yang kedua adalah guru dituntut untuk beradaptasi menyiapkan materi materi ajar mohon maaf kemudian ada materi penilaian serta laporan perkembangan siswa secara online kalau berdasarkan hasil evaluasi bahwa guru harus benar-benar siap baik itu guru yang senior ataupun guru-guru yang junior untuk tetap aktif memberikan materi ajar mereka setiap hari harus siap setiap hari untuk menerima bahan ajar dari guru-guru mereka ada pun konsekuensi ketiga yaitu adanya masalah dalam pemantangan efektifitas keefektifitas mengejar siswa serta produktivitas guru mungkin kalau selama ini ketika guru dan siswa atau KBM yang berjalan di sekolah adalah tata penuh di sini untuk saat ini kita dituntut untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan memanfaat teknologi mungkin tidak semua dimiliki oleh sekolah-sekolah kita baik dalam keterbatasan jaringan atau mungkin keterbatasan kota dan keterbatasan fasilitasnya kemudian kegiatan penunjang KBM lain seperti peminatan pasca kelulusan serta penerimaan siswa baru yang merupakan masalah baru bagi sekolah khususnya untuk peminatan pasca kelulusan mungkin ini lebih kepada anak-anak kita yang sedang yang telah menghadapi ujian atau yang sedang mempersiapkan UTB ke mereka serta untuk penerimaan siswa baru khusus untuk SD kelas 6 atau mungkin SMP kelas 9 nah ini adalah beberapa dampak yang secara nyata yang sedang kita alami saat ini oleh karena itu izinkan saya dari Kuipar Indonesia perkenalkan kembali mengenai e-learning atau platform yang sedang berjalan di Indonesia saat ini yaitu yang saya perkenalkan terlebih dahulu bahwa Kuipar Indonesia ini adalah sebuah platform e-learning yang didirikan di London pada bulan Desember tahun 2010 di mana pada waktu itu kita terdiri dari 600 pegawai Ibu Popi maaf suaranya Ibu Popi Halo Ibu Indah Halo Ibu Popi suaranya jelas ya Ibu Indah sudah jelas terlebih dahulu saya lanjut ya lanjut baik saya lanjut Halo Halo Ibu Popi sudah lanjut kah ini suaranya tenggelam lagi Ibu Popi Halo Ibu Popi Halo Ibu Popi bisa monitor suara saya Ibu Popi Jepang di mana pemegang kami adalah dari Recruit HD nah sesuai dengan apa yang saya sampai tadi yang mendukung pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini sesuai dengan misi-misi dari Kuipar Indonesia sendiri Sudah 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 jelas silahkan dilanjut Saya lanjut langsung ke visi misinya Kuiper Bahwa visi misinya Kuiper adalah Rebooter of Wisdom Memiliki visi untuk Menginformasi Suara saya cukup Jadi visi misi Kuiper adalah Distributor of Wisdom dimana kami Memiliki tugas untuk Menginformasikan Menginformasikan segala Informasi pendidikan Keseluruh Indonesia Baik itu di kota besar Ataupun sampai di Kota Kaswa Jadi Penipuan Ibu suara saya seperti Berdengung ya Halo Halo Ya halo Halo kedengeran Ibu Kedengeran Ibu Kedengeran Ibu Pofi Cukup jelas Cukup jelas Posis-posis jelas Mohon maaf Bapak Mohon maaf sebelumnya Jadi Jadi sesuai visi misi Kuiper Jadi sesuai visi misi Kuiper Yaitu Distributor of Wisdom Gimana Menyalurkan konten pendidikan Yang berkualitas Tentu saja Mulai dari kota-kota besar Hingga kota kecil Atau kota kecil Indonesia Nah ini hal ini sejalan dengan Dengan yang kami beri Pendidikan di Indonesia Yang Saat ini mengalami pandemi Corona Atau pandemi COVID Si yang menjadi solusi Apa yang menjadi Solusi dari Kuiper itu sendiri Untuk mendukung pembelajaran KBM Pembelajaran jarak-jarak itu sendiri Yang pertama adalah Adanya Produk kami yang pertama Yaitu Kuiper School Dan yang kedua adalah Kuiper Video Ini sebagai Kau guru Berikan pembelajaran Dan mendukung pembelajaran Yang terbaik kepada anak diri kita Sebagai informasi Untuk saat ini Ini adalah data terbaru kami Untuk daerah Indonesia Timur Kami sudah memiliki 4.229 guru Yang bergabung di Kuiper School Telah memiliki 163 guru Yang telah bergabung Dan memanfaatkan Kuiper School Untuk seluruh daerah di Indonesia Seperti yang sudah saya Sampaikan Bahwa dari Kuiper sendiri Kita memiliki Beberapa Feature Soap produk Utama kami Mungkin yang Bapak Ibu Juga sering dengar Yang pertama adalah Kuiper School Yang sedang Kita bahas di pagi hari ini Sebagai LMS Learning Management System Untuk sekolah Pembelajaran jarak jauh Dimana Bapak Ibu Bisa menggunakan Kuiper School Untuk KBM Mulai dari kelas 7 Hingga kelas 12 Kemudian ada Yang kedua Ada namanya Kuiper Video Kalau Kuiper Video ini Lebih kepada Anak didi kita Jadi mereka Didukung oleh Video dan konten-konten Kuiper Untuk mereka dapat Belajar secara Mandiri di rumah Kemudian ada Yang ketiga Namanya Online Try Out Kalau Online Try Out Ini memang kita Laksanakan kurang lebih Dua kali dalam Satu tahun ajaran Bapak Ibu Jadi ini lebih Dihususkan kepada Anak kelas 9 Dan kelas 12 Yang akan Selesai Masa belajarnya Menghadapi UN Dan UTBK Kemudian yang keempat Adalah Adanya Feature kita Yang namanya Kuiper Campus Nah kalau Kuiper Campus ini Memang lebih kepada Sisu-siswi kita Kelas 12 Dimana mereka Bisa mendapatkan Informasi kampus Di seluruh Indonesia Baik negeri Maupun Suatu Nah kalau Nah kalau untuk Tadi kita udah Ngebahas Tentang dari Dari MLMS Hasil dari Learning Management System Yang bisa menjadi Salah satu pilihan Kepada Bapak Ibu Guru Dalam membeliakan Materi Atau tugas-tugas Serta Melanjutkan KBM Dalam Dalam Pembelajaran Terjauh saat ini Kalau mungkin Pak Ibu yang hadir Pada Sudah siang Bapak Ibu ya Kalau mungkin Bapak Ibu yang hadir Pada siang hari ini Mungkin Tidak semua Mengenai Platform Kuiper Tidak semua Tahu Atau tidak semua Bapak Ibu juga Menggunakan Platform Kuiper School Jadi mungkin saya Akan mereview Sedikit Mengenai Kuiper School Itu sendiri Dimana Kuiper School Adalah platform E-learning Yang bertujuan Agar gurur-gurikan KBM-nya mereka Dalam hal ini Yaitu yang pertama Mengelola kelas Yang kedua Adalah memberikan tugas Serta Monitoring Perkembangan Siswa Tiga Mengapa Kuiper School ini Bisa benar-benar Dimanfaatkan oleh Bapak Ibu Untuk Pembelajaran jarak jauh Saat ini Kenapa? Karena Berdasarkan hasil Tanya jawab kami Kepada sekolah-sekolah Kepada Bapak Ibu Guru Mungkin Yang sedang melaksanakan PJJ Mereka juga Memiliki beberapa Kendala Atau hambatan Yang dimiliki Begitu pula Mungkin dengan Kepala sekolah Atau dari Dinasnya sendiri Nah Kalau Kuiper School Sekiri Kita memiliki Beberapa Fitur Utama Yang pertama Dalam Kuiper School Bapak Ibu bisa Memanfaatkan Soal-soal latihan Yang dapat Diacak Artinya setiap tugas Yang Bapak Ibu berikan Soal-soal ini itu Dapat diacak Dapat diacak Untuk setiap Disua Yang kedua Adalah KTSP 2016 Kemudian ada K13 Dan KTSP Revisi Mengapa kami Belum menghapus KTSP Atau 2006 Dari Konten yang kami Karena Kami telah menemukan Beberapa sekolah Yang masih Menggunakan KTSP Dalam Materi Pembelajaran mereka Kemudian Ada yang ketiga Yaitu Soal-soal latihan Kita punya Lebih dari 20 ribu Soal-soal latihan Yang sudah tersedia Dalam platform Kuiper Yang dapat Dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru Dalam Memberikan tugas Kepada siswanya Kemudian Ada yang Tempat Soal UN Meskipun UN ini Sudah Menyediakan Soal UN Sebagai Latihan soal Kepada siswa kita Begitu pula Dengan Prediksinya Nah Mungkin Perlu saya Sampaikan Bahwa Untuk saat ini Bapak Ibu Guru Dapat Mengakses Konten Gratis Yang selama ini Tersedia Di Kuiper Video Prediksinya Dan dapat Mengakses Hingga Akhir tahun Ajaran 19 2020 Mohon maaf Ada pun Isinya Yaitu Yang pertama Materi Regular Khusus Kelas 9 Kita dimanfaatkan Secara Gratis Oleh Bapak Ibu Guru Serta Siswa Siswi Kita Kemudian Disamping Disamping Adanya Konten Disamping Adanya Materi Yang bisa Kami Berikan Kepada Bapak Ibu Guru Dan Siswanya Kami Juga Memberikan Video Pelatihan Kepada Bapak Ibu Guru Jadi Kami Juga Men-support Kreativitas Bapak Ibu Guru Untuk Terus Bisa Memberikan Materi Ajar Kenapa Karena Kami Yakin Bahwa Bapak Ibu Sendiri Juga Memiliki Materi Bapak Ibu Sendiri Juga Punya Cara Cara Sendiri Untuk Mendidik Siswa Siswa Oleh Karena Itu Kami Juga Men-support Di dalam Tuperschool Tersebut Ada Video Pelatihan Guru Untuk Menerapkan Sistem Pembelajaran HOTS Atau High Thinking Scale Dimana Kita Ketahui Bersama-sama Bahwa Untuk Saat Ini Soal-soal HOTS Itu Sudah Lebih Banyak Dimasukkan Ke Dalam Soal-soal Latihan Jadi Mungkin Untuk Video Pelatihan Ini Dapat Dimanfaat Secara Free Oleh Bapak Ibu Nah Kemudian Kami Juga Mencoba Merangkum Benefit Apa Yang Bisa Terima Oleh Sekolah Bapak Ibu Dalam Menggunakan Asi Mungkin Bapak Ibu Rumah Apalagi Untuk Ibu-ibu Terutama Untuk Ibu-ibu Rumah Tangga Memiliki Anak Memiliki Suami Terus Kita Juga Harus Membagi Konsentrasi Kita Ke Beberapa Pihak Yang Kedua Adanya Peningkatan Keterampilan Serta Kreatifitas Guru Nah Hal Ini Rat Kaitannya Dengan Bagaimana Guru-guru Bisa Berkreasi Bagaimana Guru-guru Tetap Bisa Meningkatkan Kreatifitas Mereka Dalam Memberikan Materi Atau Bahan Ajar Kepada Siswanya Yang Ketiga Adalah Adanya Bank Soal Dalam Bentuk Digital Mungkin Kalau Bapak Ibu Saat Ini Memiliki Bank Soal Di Microsoft Word Mungkin Atau Mungkin Dalam Bentuk PDF Yang Mungkin Bisa Dishare Selama Ini Kalau Untuk Bapak Ibu Yang Menggunakan Whatsapp Mungkin Bisa Dishare Dalam Bentuk Whatsapp PDF Di Whatsapp Seperti Itu Kalau di Kuiper Kita Punya Bank Soal Jadi Kita Sudah Punya Bank Soal Dan Itu Cukup Banyak Untuk Dibagikan Kepada Siswa Siswi Kita Kemudian Yang Keempat Adalah Membiasakan Siswa Untuk Menjawab Soal Melalui Sistem Online Dan Terkomputerisasi Karena Kita Percaya Ya Sekarang Udah Kajaman Era Digital Penermaan Siswa Baru Sudah Berbasis Online Mungkin Bahkan Di Sekolah Bapak Ibu Guru Ujiannya Sudah Menggunakan Android Sudah Berbasis Online Di Sekolah Masing-masing Nah Ini Adalah Salah Satu Penunjang Ini Kwepar Indonesia Sebagai Media E-learning Kita Juga Harus Terus Memberikan Dukungan Kepada Siswa Siswi Kita Untuk Membiasakan Mereka Mengerjakan Soal Soal Berbasis Digital Kemudian Saksa Wal Ujiannya Kurang Lebih Hampir Sama Dengan Pembahasan Saya Yang Keempat Jadi Ini Memang Erat Kaitannya Untuk Membiasakan Sisu-sisu Kita Dari Awal Bagaimana Mereka Bisa Menjawab Soal Dengan Memanfaatkan Fasilitas Yang Mereka Mereka Anak 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 Didik Kita Mendapatkan Fasilitas Yang Terbaik Yang Bisa Diberikan Oleh Orang Tua Yang Bisa Disupport Oleh Sekolah Nah Kalau Dari Tadi Mungkin Saya Sudah Memperkenalkan Bapak Ibu Mengenai Kuiper Itu Sendiri Mengenai Kuiper School Manfaat Yang Bisa Diterima Oleh Sekolah Mungkin Berikutnya Saya Akan Review Sedikit Tentang Kuiper School Itu Sendiri Bagaimana Menggunakannya Nah Ini Sebenarnya Lebih Kepada Bapak Ibu Mendaftar Sebagai Guru Bagaimana Membuat Kelas Kemudian Bagaimana Mengirimkan Tugas Dan Melihat Laporan Siswa Nah Namun Untuk Perkenalan Kuiper Itu Sendiri Mungkin Perkenalan Kuiper Sendiri Tidak Bisa Dilaksanakan Dalam Waktu Singkat Yang Pertama Mungkin Bapak Ibu Juga Harus Membiasakan Diri Terlebih Dahulu Untuk Menggunakan Diri Bapak Ibu Sebagai Guru Jadi Statusnya Harus Sebagai Guru Di Kuiper School Mungkin Ini Ada Sedikit Video Mohon Disimak Terlebih Dahulu Mohon Maaf Bapak Ibu Ini Mungkin Jaringan Saya Mungkin Siswa Datang Ke Sekolah Diringi Doa Dari Orang Tua Mereka Untuk Mendapatkan Pendidikan Yang Baik Jadi Sudah Kewajiban Bagi Guru Untuk Mengenfaatkan Berbagai Macam Media Sehingga Inspirasi Siswa Untuk Belajar Disitulah Saya Bertemu Dengan Kuiper Hadir Sebagai Media Penidikan Penidikan Relajatis Bertujuan Berdayakan Guru Dan Siswa Secara Online Siswa Dan Guru Dapat Menampakkan Materi Dan Soal Dari Berbagai Macam Pelajaran Yang Sesuai Dengan Kini Guru Dapat Berperang Sebagai Fasilitator Kita Ligus Mereka Belajar Ada Banyak Tantangan Yang Harus Dihadapi Guru Seperti Jumlah Siswa Di Kelas Besar Tugas Administrasi Hingga Mengoreksi Tumpukan Pekerjaan Siswa Kuiper School Hadir Untuk Membantu Anda Mengelola Dan Meman Beberapa Kelas Berisikan Ratusan Siswa Jadi Tidak Melapatkan Lagi Dengan Kuiper School Sembari Membantu Siswa Mengasal Potensi Dan Paket Mereka Kuiper School Memadukan Fitur Edukasi Dan Pengelolaan Yang Canggih Besar Conten Dalam Cara Kerjanya Guru Membuat Tugas Yang Bapak Dikerjakan Kapanpun Dimanapun Saat Itu Juga Data Dan Hasil Kerja Siswa Akan Terkirim Langsung Ke Guru Memberi PR Kuiper School Sangat Membantu Saya Sebagai Kuiper Memoreksi Pekerjaan Rekat Nilai Dan Analisa Topik-topik Yang Dirasa Sulit Sehingga Mudah Bagi Saya Untuk Menemukan Materi Yang Terdalam Sejak Awal Dikenalkan Dengan Kuiper School Oleh Rekan Guru Di Sekolah Saya Langsung Semangat Memaplikasikannya Di Kelas Saya Saat Itu Kebetulan Juga Sedang Ada Kompetisi Yang Diadakan Kuiper School Ternyata Kuiper Sekolah Dan Memotivasi Guru-guru Di Sekolah Kami Untuk Lebih Kreatif Dalam Fasilitasi Siswa Belajar Siswa Benar-benar Ketagihan Belajar Mengerjakan Dihar Di Kuiper School Jadi Lebih Menyenangkan Poin Yang Didapat Seti Menjawab Soal Menjadi Motivasi Dan Memantemen Sekolah Sekarang Yang Ada Sekitar 200 Kami Boleh Boin Lo Masih Dapat Boin Yang Lebih Banyak Setiap Dua Ada Sekali Saya Mengadakan Kompetisi Kuiper School Saya Tidak Pernah Ketinggalan Untuk Kukusan Karena Untuk Menambah Kukusan Dan Pokoknya Seperti Berchatting Tidak Tapi Dapat Saya Menggunakan Kukusan Kukusan Sebagai Media Pembelajaran Mengerjakan PR Atau Saat Ujian Karena Kukusan Sudah Sesuai Dengan Kukusan Indonesia Dan Juga Jadi Bisa Mengerjakan Tugas Dimanapun Dan Kapan Kapan Karena Dibutukan Hanya Internet Dan Perangkap Seperti Lep Atau Smart Atau 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 Tidak 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 Mengerjakan Pelajaran FD Siswa Di Penjuru Indonesia Dapat Mengakses Member Belajar Yang Berkualitas Kuiper School Ini telah Berkembang Pesat Di Seluruh Dunia Berkabung Sekarang Mulai Tingkatkan Persib Belajar Baik Bapak Ibu Tidak 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 Informasi Mengenai Kuiper School Itu Sendiri Mungkin Beberapa Testimoni Juga Dari Guru Dari Kepala Sekolah Serta Dari Siswa Yang Pernah Menggunakan Kuiper School Mereka Mungkin Saya Tes Suara Dulu Sebelum Saya Sambutkan Apakah Suara Saya Masih Terdengar Ibu Indah Masih Kedengaran Masih Kedengaran Jelas 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 Tugas Jelas 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 Terpresentasikan Seperti Yang Sudah Saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Guru Bahwa Untuk Menggunakan Kuiper School Untuk Memanfaatkan Kuiper School Sebagai LMS Langkah pertama Adalah Bapak Ibu Harus Terdaftar Sebagai Guru Dalam Hal Ini Bapak Ibu Bisa Mengakses Kuiper School Melalui Website School. Kuiper Dotcom Seperti Yang Ada Di Tampilan Laptop Atau Handphone Bapak Ibu Dan Kemudian Memilih Porta Guru Sebagai Informasi Bahwa Untuk Mengakses Kuiper School Ini Tidak Bisa Diakses Menggunakan Aplikasi Artinya Bapak Ibu Hanya Bisa Mengakses Menggunakan Web Browser Hal Ini Mungkin Yang Kami Rekom Adalah Google Chrome Tetapi Jangan Haku Bapak Bisa Akses Menggunakan Mozilla Firefox Atau Kemudian Setelah Bapak Ibu Memilih Portal Guru Silahkan Klik Daftar Sekarang Atau Bergabung Untuk Bapak Ibu Yang Belum Memilih Open Dan Pilih Masuk Untuk Bapak Ibu Yang Sudah Memiliki Akun Jadi Caranya Cukup Mudah Saya ulang Kembali Bapak Ibu Tinggal Buka School Webber Dotcom Kemudian Pilih Daftar Sekarang Pilih Portal Guru Kemudian Pilih Daftar Sekarang Untuk Bergabung Untuk Bapak Ibu Yang Belum Memiliki Akun School School Dan Masuk Itu Kolom Lengkap Bapak Ibu Guru Sebagai Guru Jadi Ini Semuanya Kolomnya Harus Diisi Lengkap Bapak Ibu Mulai Dari Titlenya Nama Depan Nama Belakang Email Kata Sandi Dan Nomor Telepon Kata Sandi Kata Sandi Ini Kode Unik Jadi Gabungan Atau Kombinasi Antara Huruf Dan Angka Jadi Mungkin Bisa Digunakan Password Untuk Email Bapak Ibu Jadi Password Yang Paling Mudah Bapak Ibu Ingat Kalau Saran Saya Misalnya Password Email Itu Bisa Dipakai Disini Jangan khawatir Kemudian Yang Ketiga B Adalah Penggunaan Facebook Jadi Sebenarnya Kalau Bapak Ibu Merasa Terkendali Nomor 3A Bapak Ibu Bisa Langsung Mengklik Facebook Namun Untuk Kalau Facebook Ini Mungkin Data Dirinya Bapak Ibu Membuat Atau Mengisi Sendiri Di Kolom Setelah Bapak Ibu Mengisi Data diri Bapak Ibu Sebagai Guru Selanjutnya Adalah Mengisi Data Sekolah Bapak Ibu Mulai Dari Memasukkan Provinsi Dalam hal Ini Mungkin Kalau Daerah Selawesi Tenggara Silahkan Dimasukkan Provinsi Selawesi Tenggara Kemudian Bapak Bupat Atau Kota Misalnya Kota Kendari Kemudian Nama Sekolah Untuk Nama Sekolah Ini Bapak Ibu Tenggak Perlu Cari Satu-satu Bapak Ibu Tinggal Ngetik Boleh Ketik Sendiri Nanti Di situ Sekolahnya Atau Mungkin Bisa Informasikan Kami Dengan Tim Kuiper Dan Nanti Kami Akan Tambahin Di Database Kita Tapi Untuk Insya Allah Kalau Untuk Sekolah Sekolah Sekitar 70-80% Sekolah Indonesia Kita Sudah Masuk Di Database Kuiper Ada Sekolah Sekolah Yang Belum Terdaftar Mungkin Sekolah Ada Perubahan Nama Atau Mungkin Ada Di luar SMP Dan SMA Tapi SMK Juga Ada SMK Juga Banyak Di dalam Mungkin Ini SD Yang Belum Terlalu Banyak Masuk Di Database Kemudian Yang Kelima Ketika Bapak Ibu Sudah Nah Disini Akan Ada Review Dulu Benar Namanya Bapak Ibu Nama Sekolah Nah Jika Kalau Sudah Benar Akan Pilih Lanjut Atau Buat Jika Bapak Ibu Masuk Sebagai Pendaftar Yang Baru Membuat Pembaru Di Kloper Tampilannya Akan Sama Seperti Ada Di Layar Bapak Ibu Saat Ini Di 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 Pemilihan Di Di Sebelah Kiri Ini Hanya Ada Beberapa Pilihan Yaitu Antara Beran Beran Kurikulum Dan Tugas Dan Statistik Tampilannya Bapak Ibu Karena Memperifikasi Akun Dari Bapak Ibu Di Sekolah Bapak Ibu Sudah Ada Guru Atau Admin Yang Terdaftar Di Kuiper Bapak Ibu Tinggal Menginformasikan Kepada Mereka Untuk Mengubah Status Bapak Ibu Menjadi Seorang Guru Namun Jika Belum Terdaftar Silahkan Hubungi Tim Kuiper Nanti Ini Akan Bantu Untuk Verifikasi Kemudian Yang Berikutnya Adalah Tampilan Untuk Akun Bapak Ibu Yang Sudah Terverifikasi Jadi Untuk Tampilan Di Sebelah Kiri Yang Ada Di Kotak Merah Cicur Cicurnya Ini Sudah Cukup Lengkap Bahkan Yang Paling Lengkap Yang Pertama Ada Beranda Kurikulum Tugas Statistik Daftar Kelas Siswa Dan Pengelolaan Khususus Pengelolaan Ini Hanya Dimiliki Oleh Admin Jadi Ini Salah Satu Hak Istimewa Yang Dimiliki Oleh Admin Dimana Mereka Bisa Memverifikasi Status Bapak Ibu Apakah Benar-benar Seorang Guru Atau Bukan Seorang Guru Tujuannya Apa Karena Kalau Dari Kami Ingin Memprotek Akun Bapak Akun Skop Skop Bapak Ibu Kenapa Karena Di Dalamnya Bapak Ibu Punya Materi Bapak Ibu Punya Siswa Bapak Ibu Memiliki Nilai Nilai-nilai Dari Anak Didik Kita Oleh Karena Itu Dari Kuiper Memprotek Dan Meyakinkan Bahwa Yang ada Atau yang terdaftar Di dalam sekolah Bapak Ibu Benar Adalah Guru Di sekolah Tersebut Seperti itu Bapak Ibu Langkah 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 Yang dilakukan Setelah Akun kita Terkondifikasi Adalah Silahkan Membuat Kelas Silahkan Membuat Kelas Dan Kembali ini Bapak Ibu Masuk ke Masuk Ke Daktar Kelas Kemudian Membuat Kelas Yang Warna Biru Di Kursor Saya Setelah Itu Bapak Ibu Membuat Kelas Baru Dalam hal Ini Bapak Ibu Silahkan Memilih Kelasnya Kemudian Nama Dan Membuat Nama Kelas Sendiri Misalnya Bahasa Inggris Kelas Sepuluh Ipah Satu Atau Kelas Sepuluh Saya ingin Kemudian Pilih Simpan Setelah Itu Silahkan Pindah Ke Nomor Tiga Kalau Sudah Simpan Sudah Muncul Pop Up Bahwa Benar Ini Adalah Kelas Bapak Ibu Silahkan Ditutup Nanti Hasilnya Akan Terlihat Di Nomor Empat Mungkin Kalau Bapak Ibu Kan Mengajar Tidak Hanya Satu Kelas Saja Mungkin Bapak Ibu Ada Mengajar Lebih Satu Kelas Misalnya Kelas 10 Kelas 11 Kelas 12 Saya Yakin Dan Bapak Ibu Ngajar Lebih Dari Satu Kelas Mungkin Ada Juga Guru Yang Ngajar Lebih Dari Satu Mampel Itu Disasai Terjadi Untuk Kelas Yang Ada Di Kuiper School Kita Seja Kelas Virtual Bapak Ibu Harus Membuat Kelas Dengan Jumlah Yang Sama Dengan Kelas Yang Bapak Ibu Miliki Di Sekolah Jadi Kalau Bapak Ibu Ngar Bahasa Inggris Lima Kelas Atau Tujuh Kelas Bapak Ibu Kelas Virtual Juga Harus Sama Jumlah Seperti Itu Ini Kenapa Setiap Kelas Itu Memiliki Siswa Yang Berbeda Beda Ibu Popi Mohon Maaf Jadi Setiap Pelas Itu Teridentif Halo Ibu Popi Ibu Popi Mohon Maaf Mereka 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 Ibu Popi Bisa Mendengar Suara Saya Halo Ya Bapak Bapak Gimana Pak Mungkin Sekedar Mengingatkan Saja Waktunya Tinggal 10 Minit Sekarang Baik Baik Sudah Selesai Oke Baik Ini Beberapa Slider Terakhir Bapak Ibu Jadi Kalau Untuk Setelah Memiliki Kelas Bapak Ibu Mengingatkan Tugas Kepada Siswanya Di Feature Sebelah Kiri Ada Kurikulum Dan Tugas Silahkan Pilih Materinya Kemudian Bapak Ibu Tinggal Memilih Topik Atau Pembahasan Berapa Banyak Soal Ditugaskan Kepada Siswa Kemudian Memilih Kelas Nomor Empat Ini Bapak Ibu Memilih Kelas Berapa Aja Yang Dikenangkan Tugas Kemudian Ada Tipe Soal Atau Tipe Tugas Yang pertama Tugas Biasa Yang Siswa Siswi Kita Kerjakan Kemudian Bisa Melihat Hasilnya Yang kedua Adalah Ujian Dimana Ujian Ini Harus Melaksanakan Kemudian Yang ketiga Adalah Soal Dan Pembahasan Atau Ulasan Jadi Setiap Mereka Mengerjakan Soal Mereka Bisa Melihat Pembahasannya Kemudian Yang kedua Berikutnya Ada Durasi Durasi Ini Kaitannya Dengan Waktu Pemberian Tugas Jadi Untuk Pemberian Tugas Bisa Ditunjukkan Harinya Di hari Apa Dan Berapa Lama Setelah Itu Tinggal Disimpan Kemudian Nomor Lima Juga Akan Muncul Top Pop Up Bahwa Tugas Sudah Terkirim Selanjutnya Ketika Anak Didik Sudah Mengerjakan Tugas Siswa Siswi Kita Akan Terlihat Bagaimana Hasil Mereka Atau Memantau Keaktifan Mereka Dalam Mengerjakan Tugas Ini Terlihat Dalam Langkah Tiga Tentau Proses Belajar Siswa Tinggal Dicari Aja Tugas Yang Mana Tinggal Diklik Dan Disitu Akan Terlihat Siapa Siapa Saja Yang Sudah Mengerjakan Atau Belum Mengerjakan Dan Sedang Mengerjakan Tegas Nah Disini Juga Udah Bisa Terlihat Langsung Ibu Bisa Mengunduh Laporan Sekaligus Nanti Laporannya Itu Dalam Bentuk Excel Dan Bisa Di Download Kemudian Yang Terakhir Adalah Memantau Proses Belajar Nah Hal ini Mungkin Bapak Ibu Bisa Langsung Lihat Statistiknya Mereka Tadi Ada Pilihan Di Sebelah Kiri Yang Ketiga Yaitu Statistik Nah Secara Langsung Bapak Ibu Bisa Melihat Keaktifan Bapak Tidik Kita Untuk Semua Mappel Jadi Bukan Cuma Mappel Yang Bapak Ibu Berikan Tapi Semua Mappel Ini Juga Baik Untuk Mungkin Kembali Kelas Sih Semuanya Dilihat Orang Tua Seperti itu Disini Akan Terlihat Mereka Ngerjain Soal Apa Berapa Yang Salah Berapa Yang Benar Itu Sudah Bisa Terlihat Seperti itu Nah Itu Mungkin Pemakaran Singkat Mengenai Kuiper School Hari ini Mungkin Saya Review Sedikit Saja Mungkin Untuk Kedepannya Mungkin Bisa Secara Intensif Lagi Bapak Ibu Kita Bisa Berdiskusi Disini Saya Tidak Sendiri Dan Saya Ditemani Oleh Beberat Teman Saya Rakan Saya Dari Tim Kuiper School Dan Mereka Mereka Juga Hadir Di Meeting Kita Di Pagi Hari ini Baik Mungkin Demikian Pemakaran Saya Tentang Kuiper School Bagaimana Pembaatan Kuiper School Dalam Learning Management Sistem Di Era Pandemi COVID-19 Yang Sedang Kita Hadapi Saat Ini Mudah-mudahan Apa Yang Kami Sampaikan Bisa Menjadi Masukan Atau Bisa Menjadi Informasi Tambahan Kepada Bapak Ibu Dalam Memanfaatkan LMS Itu Sendiri Sesah Harapan Saya Semoga Apa Yang Kita Alami Juga Bisa Segera Berakhir Kita Semua Dapat Melanjutkan Aktifitas Kita Secara Normal Termasuk Aktifitas Bapak Ibu Dalam Mengajar Dan Sisi Kita Dalam Belajar Semoga Semuanya Juga Dalam Peradaan Sehat Saya Mohon maaf Kiranya Ada Keturangan Dan Terima kasih Banyak Silahkan Bapak Terima kasih Baik Terima kasih Ibu Kopi Wijayanti Swatza Estom Sebagai Semoga Semoga Indonesia Kalau Melaporkan Materinya Equiper Disini Sangat Banyak Saya Mencek Jadi Kita Lanjutkan Sesi Disklusif Dan Tadi Saya Sudah Memberikan Link Di Grup Chat Untuk Sesi Disklusif Tanya Jawab Ditujukan Kepada Materi Kopi Dan Saya Masih Waktu Membacakan Karena Disini Hampir 200 Pertanyaan Jadi Mungkin Saya Akan Memiliki Berapa Pertanyaan Saja Kita Tidak Punya Waktu Untuk Jawab Semuanya Mudah-mudahan Di lain Waktu Kita Bisa Punya Kesempatan Lagi Untuk Memberikan Jawab Semua Pertanyaan Maka Saya Menyeleksi Beberapa Pertanyaan Saja Untuk Saya Menyelesi Tiga Pertanyaan Karena Waktu Kita Cukup Dan Pertanyaan Pertanyaan Saya Ini Juga Mungkin Akan Menggabungkan Beberapa Pertanyaan Yang Sama Atau Saya Kami Ngecek Pertanyaan Pertanyaan Paling Banyak Ditanyakan Oleh Peserta Pekon Oke Baik Untuk Pertanyaan Pertanyaan Oke Untuk Pertanyaan Pertanyaan Ini Adalah Sangat Banyak Pertanyaan Adalah Apakah Aplikasi Kuiper Ini Berbayar Pertanyaan Pertanyaan Iya Baik Untuk Jadi silahkan Dimanfaatkan Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Guru Cuman Tinggal Mendaftar Sebagai Guru Di akun Kuiper School Seperti yang Sudah Saya paparkan Tinggal Kukaskool.kuiper.com Saja Jadi Untuk Yang saya paparkan Hari ini Itu tidak Berbayar Jadi silahkan Dimanfaatkan Sebaik-baik Mungkin Baik Ini Menjawab Pertanyaan Bapak Ibu Tadi Yang banyak Bertanyaan Berbayar Atau tidak Jadi Dijawab Langsung Bahwa Kuiper ini Tidak Berbayar Atau Jadi silahkan Mendaftar Menatur Sebagai Seorang Guru Baik Untuk Pertanyaan Selanjutnya Iya Oke Untuk Pertanyaan Selanjutnya Oke Apa yang Apa yang membedakan Media pembelajaran Kuiper Dengan media Pembelajaran Yang lainnya Apa Baik Langsung Saya jawab Terima kasih Pertanyaannya Bapak Ibu Jadi Kalau untuk First School Sendiri Kami Menyediakan Materi-materi Pembelajaran Untuk Dalam Namun Materi Saja Yang disiapkan Kami Memberikan Laporan Atau Ritualan Dan ada Laporan Keaktifan Sisa Memanfaatkan oleh Guru Untuk melihat Keaktifan Mereka Memonitoring Pekerjaannya Mereka Dan yang ketiga Adalah Adanya Fitur Di Dimana Guru-guru Yang mungkin Bukan Atau tidak Memiliki materi Di dalam Kuiper School Dalam hal ini Mungkin Guru-guru Yang non-UN Seperti agama Kesenian Penjas Dan yang lainnya Itu mereka Bisa berkreasi Dengan membuat Soal sendiri Namun Tetap Bisa Menampatkan Fitur-fitur Di dalam Kuiper School Jadi Bapak Ibu Bisa masukin Video Bisa masukin Audio Bisa masukin Gambar Itu bisa Jadi Silahkan Digunakan Platform E-learningnya Jadi Itu semua Sudah mencakup LMS Yang insya Allah Bisa Bapak Ibu Gunakan Di Masa pandemi COVID-19 ini Jadi Kalau dari saya Hanya bisa memberikan Apa yang menjadi Keunggulan dari kami Tapi kami Tidak ingin mencakupkan E-learning yang lainnya Jadi mungkin Menjawab pertanyaan Bapak Ibu Adalah itu yang bisa Saya sampaikan Bahwa kami Terintegrasi Sebagai LMS Yang memberikan Support secara full Pada Bapak Ibu Guru Mereka nanya Dari gurunya Pada Bapak Ibu Support school ini Sudah Masuk di SD Atau Fasilitas Sudah mencakup Semua Kelas di SD Karena banyak Yang bertanya Guru-guru SD Sepertinya Baik Ini mungkin Paling sering Juga kami Ketemukan Jadi Kalau untuk Saat ini Materi Yang Tersedia Di Quick per school Adalah Materi SMP Dan SMA Jadi Untuk Bapak Ibu Atau sekolah Di jenjang SD Ataupun SMK Hingga Perguruan tinggi Bisa tetap Memanfaatkan Cooper school Artinya Mereka bisa Menggunakan Feature Key create Dalam hal ini Mungkin Bapak Ibu Juga Saya yakin Dan percaya Untuk guru SMP Dan SMA Sekalipun Mereka Pasti ingin Memiliki Kreativitas Memiliki Kreativitas Ingin Halo Ibu Halo Ibu Ibu Popi Suaranya Hilang Halo Iya Pak Iya Iya Bisa Diulah Tadi Suaranya Saya jelaskan Kembali Jadi kalau Untuk Saat ini Di Cooper school Materi Yang kami Siapkan Adalah Materi Untuk Jenjang SMP Dan SMA Namun Untuk Jenjang SD SMK Atau Perguruan tinggi Itu masih Tetap Bisa Memanfaatkan Platform Cooper school Sebagai LMS Di Sekolah Masing-masing Itu dengan Memanfaatkan Feature Key create Atau Membuat Soal Sendiri Seperti Yang sudah Saya Sampaikan Tadi Bapak Jadi Jangan Khawatir Karena Kalau untuk Materi Bapak Ibu Silahkan Berkreasi Sendiri Membuat Soal Sendiri Memasukkan Video Audio Namun Tetap Bisa Memanfaatkan Kuiper Itu sendiri Dalam Dalam Bapak 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 Bisa Membuat Kelas Virtual Bisa Mengirimkan Tugas Masih Bisa Membuat Laporan Mendownload Dan Mengirimkannya Kepada Sekolah Ataupun Orang Tua Yang Perbedaannya Saja Perbedaannya Adalah Terletak Pada Materi Yang Tersedia Jadi Kalau Untuk Materi Memang Belum Ada Namun Tetap Bisa Dimanfaatkan Tidak Usah Khawatir Bapak Ibu Seperti Itu Bapak Oke Terima kasih Ibu Ida Bagaimana Pak Ica Apakah Kamu Punya Waktu Untuk Waktunya Ya Mungkin Kesempatan Terakhir Kebahar Untuk Materi Terakhir Kalau Pertanyaannya Kalau Masih ada Waktu Ibu Popi Mungkin Bisa Dua Pertanyaan Lagi Dua Pertanyaan Lagi Oke Baik Karena Ibu Popi Ini Kayaknya Ada Meeting Juga Jam 12 Kalau Tidak Salah Ya Benar Ibu Silahkan Pak Ica Oke Saya Bacakan Dua Pertanyaan Lagi Ini Sebenarnya Teknis Tapi ada Beberapa Yang Mempertanyakan Ada Beberapa Guru Yang Sudah Membuat Akun Tapi Dikatakan Harus Membuat Membunyi Admin Sekolah Sementara Mereka Tidak Mengetahui Admin Sekolah Yang Bagaimana Cara Mengetahui Admin Sekolah Ini Bagaimana Solusinya Baik Lantung Saya Jawab Saja Bapak Jadi Kalau Untuk Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Guru Yang Mungkin Belum Atau Tidak Mengetahui Siapa Admin Di Sekolah Atau Mungkin Malah Mau Jadi Admin Di Sekolah Silahkan Menghubungi Tim Kuiper Dalam hal ini Mungkin bisa Dibantu Saya Atau Teman-teman Saya Yang Saat Ini Ada Mengikuti Vicon Nanti Mungkin Saya akan Share Nomor Handphone Yang bisa Bapak Ibu Hubungi Jadi Bapak Ibu Tinggal Menghubungi Kami Kami Yang Akan Verifikasi Bapak Ibu Sebagai Admin Di Sekolah Jadi Jangan Khawatir Kalau Tidak Dapat Informasi Siapa Yang Jadi Admin Sekolah Bapak Ibu Juga Bisa Jadi Admin Seperti Itu Pak Satu Lagi Ini Pertanyaannya Apakah Kuiper Punya Fasilitas Vicon Atau Pijakan 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 Baik Jawab ya Bapak Belum Tersedia Yang Tersedia Adalah Fasilitas Chat Antara Guru Dengan Mungkin Depan Bagaimana Sisi ini Bisa Berkomunikasi Sebenarnya Secara Dengan Itu Buka Kenapa Karena kan Selama ini Sebelum Pandemi Corona Ini Berlangsung Kita Harapannya Diskusi Dan Dampingi Jadi Kami Tidak Ada Karena Kami Guru Tolak Jadi Kami Memang Tidak Bisa Menggantikan Posisi Guru Jadi Kalau Untuk Adanya Vicon Itu Saat ini Belum Tersedia Bapak Seperti Itu Oke Baik Kira Cukup Untuk Sesi Diskusi Kita Pada Senti Ini Waktu Sudah Menunjukkan Pertama 137 Dan Mungkin Waktu Kita Sangat Terbatas Dan Sebenarnya Masih Sangat Banyak Pertanyaan Yang Diberikan Oleh Bapak Ibu Beserta Namun Mohon Maaf Sekali Kami Dari Pihara Panitia Dan Mungkin Dari Pemateri Waktunya Sangat Terbatas Mohon Maaf Sekali Mudah Kita Kita Bisa Bisa Punya Kesempatan Berikutnya Lagi Untuk Bisa Berkomendasi Bapak Ibu Misalnya Saya Bisa Share Nomor Dan Rekan Saya Nanti Mungkin Saya Share Nya Di Ibu Indah Nanti Ibu Indah Mungkin Bisa Share Melalui Kolom Share Atau Di Grup Yang Masing-masing Bu Boleh Ya Nanti Saya Akan Share Ke Bu Indah Nomor Saya Dan Beberapa Bisa Diskusikan Karena Masih Banyak Pertanyaan-pertanyaan Yang belum Terjawab Dari ini Mungkin Langsung Pantar Bu Popi Langsung Baiklah Terima kasih Bu Popi Atas Waktunya Diberikan Kesempatan Dari TGW Sekiranya Bu Popi Berkenan Mungkin Nanti Banyak Pertanyaan Sepertar Viver Ada malah Yang meminta Di grup Kami itu Untuk Diadakan Pelatihannya Mungkin Saya Bisa Memasukkan Ibu Popi Di salah Satu Grup Ini Sekiranya Ada Pertanyaan Mungkin Yang Ditujukan Ke Ibu Popi Berkaitan Dengan Materi Ibu Popi Hari Ini Boleh Boleh Silahkan Terima kasih Ibu Popi Terima kasih Bu Indah Mohon Dibantu Share Nomor Saya Dan Beberapa Teman Saya Buat Tindak Lanjut Dari Hari Hari ini Baik Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak Terima kasih Sistem Dari Kuiper Indonesia Dan Mohon Maaf Dari Bapak Ibu Peserta Rikon Semua Apabila Masih Ada Pertanyaan Yang Tidak Tercover Mungkin Nanti Bisa Langsung Mengkontak Atau Bisa Menghubungi Kontakt Perset Dari Kuiper Indonesia Dari Ibu Popi Sendiri Nanti Kita Share Nomor Di Grup Kita Kita Masuk Di Grup Dari Buk Kita Tadi Yang Bisa Powerpoint Atau Link Materinya Akan Kita Share Di Grup Jat Dan Nanti Selesai Jadi Tunggu Saja Akan Inshallah Kami Share Materinya Jadi Tidak Perlu Cemas Kalau Tadi Mungkin Kelewat Atau Mungkin Kurang Jelas Akhirnya Kami Share Kembali Nanti Di Grup Di Rujat Ya Silahkan Ditunggu Saja Baiklah Kita Sudah Masuk Ke Materi Yang Ketiga Atau Materi Yang Ketiga Untuk Materi Yang Ketiga Ini Atau Materi Terakhir Kita Pada V-Code Kita Pada Hari Ini Akan Dibawakan Oleh Pak Pak Harudin Mengenai Learning Management System Sebelumnya Pak Pak Harudin Sudah Monitor Pak Halo Ya Sudah Monitor Oke Bu Indah Boleh Saya Dibantu Untuk share Content Ya Sudah Saya Sudah Pindahkan Sebelumnya Saya Mau Bacakan Profil Oke Pak Ical Silahkan Baik Terima 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 Sebelum Penjelasan Dari Pak Harudin Mengenai Learning Management System Izinkan Saya Dulu Untuk Membacakan Profil Singkat Dari Pemateri Kita Yang Ketiga Ini Bapak Bahar MPD Halo Pak Ical Saya Kira Lost Audio Lagi Simpan Ical 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 Terima kasih. 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 Pak Bahar, silakan share screen, Pak Ya, baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat siang Sebagai materi ketiga Saya coba memaparkan materi yang Sebetulnya ini sangat padat Tapi kita coba persingkat Mudah-mudahan dalam pertemuan yang Singkat ini kita bisa berdiskusi Menemukan pikiran-pikiran baru Agar bisa mengembangkan Menyelenggarakan learning management system Di sekolah-sekolah kita Baik, saya mulai dengan presentasi saya Mohon izin saya share screen Apakah bisa melihat layar saya? Bisa, Pak Baik Jadi Belum ada, Pak Belum-belum tampak Belum tampak ya? Sudah kelihatan di sini Sebagian terkelihatan Mungkin ada delay ya? Mungkin ada delay ya? Ya Mungkin, tapi sudah kelihatan, Pak Sudah kelihatan Sudah Tunggu dulu Mohon naaf Mohon naaf, Pak Bahar Melakukan share screen itu di room relay Masih ada Jari presenter di sini Bentar ya Saya coba di room utama Oke Iya Ini share screennya saya lihat di room relay, Pak Bukan di room utama Oke Apakah sudah bisa tampil? Belum Belum, belum, Pak Oke, wait Saya stop share dulu Room utama Soalnya cukup banyak room yang aktif Mohon maaf ya Sebentar saya Lagi Oh ya, oke Di room relay 2 ini, Pak Papa masih jadi presenter Oke, sudah kelihatan Oke, sudah bisa tampil ya? Iya, sudah bisa, Pak Iya, silahkan, Pak Oke Oke, saya mulai ya Presentasi ini Saya beri judul Learning Management System A practical choice for learning from home Jadi, Bapak-Ibu yang sama berbahagia Bahwa ketika COVID ini mewabah di seluruh dunia Maka serta-merta kemudian proses pembelajaran Itu berpindah dari sekolah ke rumah Saya kira ini menjadi fenomena global Dan kita seharusnya sudah pada saat ini Kemudian kita memiliki pilihan Tidak lagi memiliki pilihan Kecuali untuk membelajarkan siswa-siswa kita itu dari rumah Maka materi ini kami pandang menjadi penting Sehingga bisa menjadi salah satu solusi Proses pembelajaran yang kita selingkarakan dari rumah Apa itu LMS? LMS itu adalah singkatan dari Learning Management System Atau Sistem Manajemen Pembelajaran Adalah istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus Untuk mengelola kursus online Mendistribusikan materi pelajaran Dan memungkinkan kolaborasi antar siswa dan guru Nah sistem manajemen pembelajaran ini tentu membuat Manajemen pengelolaan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran Terkait dengan manajemen Tentu Bapak Ibu berangkali Kalau secara tatap muka Kita sering bisa mendapati Pimpinan organisasi kelembagaan tempat Mungkin menanyakan Seberapa Banyak guru yang mengajar dalam Banyak guru yang mengajar dalam Seberapa banyak Seseorang yang belajar pada pelajar tertentu Maka pada masa pembelajaran dari rumah ini Secara keorganisasian Secara instansi Secara Perkalanan Tentu banyak mengalami kendaraan Apalagi kalau tidak Apalagi kalau tidak Diselesaikan Learning Management System Saya lanjut Saya lanjut Ini ada Kebutuhan dasar Kebutuhan dasar Pengembangan LNS Yang pertama adalah domain Yang kedua adalah Posting Yang ketiga adalah Script program Dan yang keempat itu adalah Konten Apa saja Yang dimaknai sebagai Domain Posting ini Kita lihat pada Scriptnya Domain adalah nama unik Yang diberikan Mengidentifikasi Komputer Atau email Seter Atau email Seter Di internet Nah sebagai contoh Disini kami Share Mungkin E-learning Jardas 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 Ada video Gambar Ada video Gambar Aplikasi Dan Database Kemudian Di hosting Itu Jadi kita Mengenal Ada Kontrol Disini Ada kami Contoh Screen C Panel Ada salah satu Dengan Program Yang populer Sp.com Virtual Min Atau Webline Kemudian Yang terakhir Tadi ada Skill program Kita butuh Skill Programming Untuk Mengembangkan Sebuah Sistem Learning Sistem Tapi Bapak Ibu Jangan Pesimis dulu Biasanya Kalau Biasanya Bukan Programming Bahasa Bahasa Selayak Untuk Bisa Angkat tangan Karena Mungkin Programnya Mereka Kesempatan Kali ini Saya akan Solusi Tanpa Programming Jadi Bapak Ibu Bisa Baca-baca Mungkin Yang paling Kiri Ini adalah M M Ada Moodle Kemudian Moodle Kemudian Ada EDX Ada I Ada Formal LMS Ada Formal LMS Masih Banyak Lagi Jilis Learning Management Sistem Yang lain Yang bisa Dimanfaatkan oleh Bapak Ibu Buru Di Sekolahnya Masing-masing Tentu Sebentar Nanti Saya akan Demokan Bagaimana Cara Bagaimana Saya lanjut Fasilitasnya Auto-install Kita sudah Berada Di Hosting Website Maka Learning Management Sistem Yang saya Tunjukkan Di Slide Sebelumnya Itu Sudah Bisa Auto-in Ada Satu Aplikasi Ada Disebut dengan Software Kulos Auto-instal Bapak Ibu Bisa melihat Di layar Ada WordPress Ada 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 Ratusan Script Website Yang bisa Dihital Yang Sudah Tersedia Hosting Dimana Bapak Ibu Mungkin Menempatkan Platform Pembelajaran Online Kemudian Auto-instal Ada Bebuzo Bebuzo Inilah Salah Satu Yang Sangat Powerful Yang Bisa Manage Hosting Bapak Ibu Semua Kita Akan Demo Bagaimana Menunjukkan Bagaimana Manage Hosting Yang Ada Di Kontrol Panel Memanfaatkan Ini Lagi Masih Ada Kontrol Control 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 Tampilan Login Seperti Kemudian Ada Ada Kontrol Webhosting Tampilan Seperti Ini Sudah Posisi Login Kita Demo Juga Kemudian Ada Kontrol Panel Nanti Kita Bisa Tampilkan Bapak Ibu Saya Demo Keduanya Ada Di SPR Cerdas Dan Ada Di Mega Server Cerdas 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 Sebentar Kita Coba Tunjukkan Kemudian Kita Mari Mengenal E-Learning E-Learning Sultra Cerdas Bapak Ibu Saya Pasir Di Hosting Online Di Hosting Premium Yang Memang Modal Ini Butuh Resort Untuk Menjalankannya Pada Kesempatan Ini Bapak Ibu Saya Menunjukkan Menarik Stratum Daripada Learning Management Sultra Cerdas Ya Ini Pada Bagian Sisi Bagaian Bagian Atas Ada Nama Saya Sengaja Kemudian Ada Nama Kursi Yang Beberapa Kari Lalu Menghadirkan Salah Satu Presenter Dari Luar Negeri Beliau Berkembang Kewarga Negara Malaysia Kemudian Bertugas Di Kuwait Pada Satil Dihadiri oleh Kurang lebih Seribu Tiga ratusan Partisipan Lai Di Video Pada Sistem Kami Sekitar 2000 Masih Tentang LMS 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 Serdas Sistem Sistem Learning Serdas Terang Diisi 1371 Usernya Termasuk Saya Dan Hari ini Saya akan Memasukkan Dari Bapak Ibu Yang Berada Di Video Conference Pada Siang Hari Dan Mungkin Bagian Yang Stay Dalam Grup Whatsapp Yang Tidak Bisa Mungkin Terkendala Bapak Ibu Akan Mengisi Ruang Di E-Learning Sultra Sultra Sertifikatnya Dan Akan Download Sertifikatnya Pada Bapak Ibu Nanti Teknis Downloadnya Nanti Kami akan Dengan E-Learning Sultra Sertifikatnya Ini Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Guru Untuk Bisa Terlibat Sebagai Course Teacher Atau Di Dalam LMS Kami Kebetulan Kami Menggunakan Platform Moodle Platform Moodle Maka Bapak Ibu Akan Mendapat Editing Teacher Untuk Bisa Memanage Mata Pelajarannya Pada Presentasi Sebelumnya Mungkin Ada Materi Kuiper Yang Dibawakan Dan Kuiper Menyediakan Fasilitas Untuk Bapak Ibu Bisa Membuat Fasilitas Bapak Ibu Bisa Membuat Datang Yang Salah Satu Fiturnya Itu Fasilitas Untuk Bisa Membuat Konten Sendir Sama Platform Kuiper Maka Disini Juga Kami Menyiapkan Platform Ini Untuk Melibatkan Bapak Ibu Bisa Melikir Materinya Sendiri Pada Alhamdulillah Baik Mungkin Singkat Presentasi Saya Bapak Ibu Hukum kami Disini Ada Join Di Facebook Kemudian Bisa Mengundang Kami Dalam Pertemuan Di Sultra Sultra Sultras 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 Jangan Lupa Like And Subscribe channel Kami Disini Link Nanti Kami Akan Share Ke Bapak Ibu Nah, berangkali Pak Risa Prisa Lalu terdengar ada suara Azam, apakah kita break dulu Nanti selesai Azam baru lanjut atau bagaimana Ya, baik Materi sudah selesai dan kita akan lanjut Dengan demo-demo programnya Itu presentasi sudah selesai Ya, tadi Kalau bisa kita break dulu 5-10 menit Ical mungkin untuk memberi Kesempatan Azam ini Dan ada beberapa peserta juga yang Mau sholat juhur, jadi saya inforkan kepada Seluruh peserta bahwa Materi belum selesai Jadi bagi Bapak Ibu Peserta yang akan melakukan sholat juhur Kita akan break dulu selama 10 menit Mulai dari sekarang Jadi bagi yang ingin sholat dulu Bisa monitor suara kami Pak Ya, halo Halo Bahar Ya, halo Silahkan Pak Dilanjutkan waktu sudah menunjukkan 12 lebih 11 menit Ya, baik Saya lanjut ya Bapak Ibu Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap betah Mengikuti Materi kita siang hari ini Kita masuk di Demo-demo bagaimana Sebetulnya Learning Management System itu Bapak Ibu ya Ya, saya akan mulai dengan Mendemokan Ya, saya tutup dulu Presentasi yang ini Bagaimana sih Kontrol panel sebuah website Saya akan coba buka Salah satu yang Saya bisa Tunjukkan pada siang hari ini Ini adalah cpanel Atau kontrol panel sebuah website Yang saya handle Ya Ya, saya login Bapak Ibu Di sini saya akan Mendemukan cara Untuk Menginstall terlebih dahulu ya Jadi Ini saya sudah masuk pada Satu kontrol panel website saya Kemudian saya memilih Cerdas klik Ya, disinilah saya mengatur Cerdas klik itu Jadi yang Bapak Ibu Bisa akses mungkin Nanti untuk mendownload Sertifikat Itu saya settingnya dari sini Ya, saya settingnya dari sini Nah Di sini Saya akan mengatur Subdomain Karena ini domain induknya Bapak Ibu Domainnya itu adalah Cerdas Dot klik Maka saya akan buat Satu Subdomain untuk praktekitas Yang hari ini Ya Saya sebutlah Webinar ya Sorry Bukan di sini Saya tambah e-recordnya Bapak Ibu bisa lihat ini Saya akan pasang Servernya itu di Di Megaserver.cerdas Dot klik Sorry Ya, saya cek dulu IP addressnya ya Ini IP addressnya 91 Jadi saya pasang di sini Webinar Ya Jadi alamatnya nanti akan kita akus Dengan webinar 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 Ada feedback ya Maaf pak Ada feedback Ya silahkan lanjut pak Ya saya disconnect dulu ya Di Di room sebelah Oke ya Sudah bisa Didengarkan suara saya Masih feedback pak Kok masih feedback Sebentar Harusnya tidak feedback Ini masih ada Halo 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 Apa masih feedback Halo Sekarang Sekarang sudah tidak feedback pak Silahkan dilanjut Baik Berarti saya tadi Terkonek di Room 2 ya Baik Bapak Ibu Saya akan lanjut Dengan Presentasi saya Saya masukkan IP addressnya di sini IP address ini Ini didapat dari hostingnya Bapak Ibu ya 20274236.91 Saya klik Add and I record Jadi webinar ini sebelum Beberapa menit yang lalu Belum ada ya Bapak Ibu ya Jadi ini saya baru buat Saya baru buat dan saya arahkan Di IP address yang ini Yang 20274236.91 itu Di alamat Di alamatnya Megaserver.cerdash.click Yang saya sudah Pernah pasang sebelumnya Itu di salah satu server saya Ya tampak Proses ini agak Cukup lama ya Mungkin karena Koneksi Jaringan Ping Webinar .cerdash.click Ya belum Aktif ya Mungkin ada kendala sedikit Ini di server induknya Ya sambil Menunggu proses yang ini Bapak Ibu Saya akan masuk Di salah satu Kontrol panel Hosting saya Ini ada Tempatnya Saya memasang Apa Tempatnya Saya memasang E-Learning.cerdash.click Jadi kalau kita lihat Di sini ada Domainnya Ini ada E-Learning.cerdash.click Itu adanya di sini Di server ini Nah Ini dia berupa Add-on ya Ada Primary nya Saya lanjut Dengan Lalu data Apa namanya Aksesnya Seperti apa Itu mengaksesnya Seperti ini E-Learning.cerdash.click Ya Jadi tampilan Homepage nya Seperti ini Nah bagaimana Cara installnya Tapi kita Untuk bisa menunjukkan Installnya Itu tadi Kita harus Menunggu dulu Proses yang Terakhir tadi Saya demokan Mudah-mudahan Bisa sudah selesai ya Ini kita cross-check Masih Belum up ya Servernya Padahal tadi Saya sudah Sudah beberapa saat Yang lalu Ini masih proses Sepertinya ada Kendala di Server Induk Saya coba Cancel Saya reload lagi Mudah-mudahan Tidak error Ya Masih ada Ya Masih Saya coba Masukkan lagi Webinar 202 74 236 991 RNI record Ya Masih ada Kendala di sana ya Bapak Ibu ya Ya Sayang sekali Ini tidak bisa Saya tunjukkan Padahal Mekanismenya Kurang lebih sama Seperti ini Sebenarnya Jadi kita tinggal Create saja Satu Itu sudah bisa Jalan Ini ada Ada yang chatting Di Di room itu Katanya Suara saya Tidak kedengaran Apa benar Seperti itu ya Kedengaran Kedengaran Berarti mungkin Di room lain ya Ya Pinjaringannya Mungkin di room Yang Yang berbeda Ya Di room Tiga Di room Tiga itu Posisi Ibu Indah Sebagai panelis Bisa diambil Ali mungkin Bu Indah Di room Tiga itu Tadi ada muncul Chat Suara saya Tidak kedengaran Baik Pak Baik Pak Baik Ini baru berhasil ya Cukup lama Menunggunya Webinar Share Click Ini barusan Disini muncul Ada You successfully Edit the following A record Oke Kita coba Uji disini Apakah sudah ada Koneksi Ini belum ada ya Webinar Share DASD.click Saya Flush DNS dulu Mohon maaf Ini bahasanya Agak Agak Rumit-rumit Mungkin dia Larinya ke Comment Prom ini Bapak Ibu Saya coba Cek Di server Saya 91 Ini 91 Wait Mega server Saya coba Akses dulu Ini dalam proses ya Saya coba Buat domain baru Disini Tampak bahwa Ada Lima domain Saya klik And panel user Saya sedang berada di halaman admin sekarang Webuzo yang Tadi saya tunjukkan auto install semua ya Disini ada Banyak sekali Jadi kalau kita Tadi Saya menyebutkan bahwa Ada Ada model Maka Model itu ada di Kategori Educational Disini ada Banyak sekali Ini ada Camilo Kemudian model Ada Claro Lain Ada Efront Doceos dan lain-lain Ini semua adalah List Learning management system Yang bisa Dijalankan Auto install Di Control panel hosting Menggunakan Fasilitas Webuzo ini Bapak Ibu Untuk menjalankannya Maka kita harus Create dulu domainnya Seperti tadi Jadi saya harus Masuk ke Domain dulu Di control panel Saya disini Add domain Coba add domain Yang webinar tadi ya Ini domainnya Webinar .cerdas.click Ya ini Saya Hapus saja Biar langsung Kesana Kemudian saya Jalankan Let's Encrypt Itu supaya Langsung aktif SSL nya Bapak Ibu mungkin Pernah mengakses Website seperti Sultra Cerdas ini Ya Bapak Ibu bisa Lihat Ini ada Di depannya itu ada Ada tanda kunci ya Nah ini Penanda bahwa Website ini Di Encrypt si Apa namanya Data-data yang Melewati URL ini Jadi ke saat kita Perintah post Kita melakukan Post method Dan Get Itu dia Terenkripsi ya Khususnya yang melalui URL yang ada disini Jadi tidak bisa Tidak Tidak mudah Dibaca oleh Orang-orang yang Tidak bertanggung jawab Mungkin kayak gitu Meskipun saat ini Sebetulnya tidak ada Tidak ada teknologi Yang begitu Bisa dijamin Aman ya Tidak ada Selanjutnya Saya masuk di Halaman tadi Ini Di mega server ini Saya jalankan webinar Kemudian Saya klik Add domain Domainnya Dalam proses Ditambahkan Ini ada Progressnya Lagi muter Bapak Ibu Nah ini ada Add domain successfully Berarti sudah sukses Kita coba Cross check Mudah-mudahan Sudah bisa diakses Saya coba akses disini Webinar Dot cerdas Dot click Iya Bapak Ibu Sudah bisa lihat Ini adalah Welcome screen Default page-nya Dari Webuzo Masih kosong Saya akan demukan Selanjutnya Langkah bagaimana Yang saya sebut Dengan pada Presentasi saya tadi Itu bagian yang ini Cara instant Begitu Ini yang kontrol Yang ini Auto install LMS Jadi ini yang saya Mau demokan Bapak Ibu Jadi sekarang Bapak Ibu bisa lihat Disini saya akan Coba menginstal Learning management system Itu Saya coba buka Di kontrol panelnya Disini Saya ketik Di bagian Searchnya ini Adalah Moodle Ini sudah muncul Langsung Saya klik Moodle Lagi Berproses Menampilkan Halaman Untuk installernya Bapak Ibu Ini agak Lambat Mungkin Disebabkan Saya mengakses Akses internetnya Juga Di posisi saya Saat ini Itu agak Berat Karena beberapa Komputer sedang aktif Memonitor Proses yang Terjadi Di webinar ini Agak lambat ya Lambat ya Oke saya coba Kembali ke Control panel dulu Kelihatannya agak Berat ini Akses servernya Saya coba Search kembali Moodle Ini ada Moodle Cukup Berat Akses ke server ini Tampak Mungkin Disebabkan oleh Load Akses internet Kesini juga Berat ya Saat ini Sambil menunggu Mungkin ini Bapak Ibu Saya mohon maaf Karena Sedikit lag Ini Akses internet Kesana Saya lanjut Di Sesi Berangkali Praktek bagaimana Memanfaatkan Harusnya Saat ini Kalau bisa Aktif ini Saya bisa mendemokan Bagaimana cara Nginstal Dan bagaimana Cara Uninstall nya gitu ya Model Aplikasi model Yang saya sebut tadi Auto install Di Webuzo ini Sayang sekali Ini tidak bisa Saya maksimalkan Saya Tahan dulu Bagian ini Kemudian Saya lanjut Di demo Bagaimana Memanfaatkan E-learning nya Bapak Ibu ya Mohon izin Pak Risa Saya Share bagian Bagaimana sih E-learning Manajemen sistemnya Sultra Cerdas ya Ya Baik Saya mulai Halamannya Apa Aya Sultra Cerdas itu Dengan Mengakses HTTPS Titik 2 Double slash E-learning Cerdas Klik Jadi Ini Halaman ini Bapak Ibu Juga bisa diakses Melalui Website Sultra Cerdas Itu di Disini ya Di Sultra Cerdas 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 Ini portal Utama kami Di Sultra Cerdas 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 Itu bisa diakses Juga disini Jadi kalau Bapak Ibu Sebentar Nanti Pengecekan Akun Akun Apa nih Sertifikatnya Akunnya Terdaftar Atau tidak Itu akan Akan kami Tampilkan Di Sultra Cerdas 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 Yang ini ya Jadi Disini kalau kita scroll Bapak Ibu Kalau mencari Mau mencari Alamatnya Itu disini Supaya sebentar Mungkin ini bisa membantu Saat Bapak Ibu Mau mendownload Sertifikat Jadi Bapak Ibu Bisa langsung Klik yang ini Tombol ini E-learning Itu dia langsung Membuka Halaman baru Itu E-learning Cerdas 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 Jadi bisa memilih Keduanya Nanti Juga Bapak Ibu Bisa melihat Di materi Nanti Yang saya sharekan Dipada catatan kaki Pada puternya Itu ada Alamat E-learning kami Dan alamat Portal utama kami Baik Saya lanjutkan Di sesi penjelasan Ini saya Posisi login ya Saya posisi Sedang login Ya Ternyata Bapak Ibu Yang tadi Yang saya sebut Mudel itu Sudah tampil ya Saya mohon izin Kembali Pak Ical Ini saya Dengokan dulu Bagaimana Biar nyambung ya Ya silahkan Pak Silahkan Ini tampilan Modalnya Bapak Ibu Di overview ini Jika mau di install Maka cukup tombol ini Diklik Install now Ya Pada saat klik tombol Install now Di sini saya akan memilih server Ini ada Beberapa Sebentar Sebentar Pak Bahar Ya Sebentar Ada kendala teknis Tadi di room relay 2 Kayaknya tidak ada suaranya Dari tadi Ya karena Di room relay 2 itu Hostnya tadi masih saya Sekarang ada Saya Maaf Pak Saya di room relay 3 Room relay 3 Ya saya di room relay 3 Tadi ada Ibu Tati di room relay 2 Ada masalah dari tadi suaranya Ya suaranya Karena sebelumnya itu Saya sebagai presenter disana itu Men share Membantu Ibu Tati Coba dibantu orang yang lain Oke oke Coba kita Karena Karena Room Room relay Kehilangan suara Dua-duanya Room relay 2 Relay 2 Relay 3 Relay 2 Relay 2 Tidak ada suaranya Banyak Oh iya Wait wait Saya kontrol Iya Karena disana ada Gangguan audio dari Ibu Tati Coba dibantu disana Oke saya lanjut ya Iya silahkan lanjut Pak Serta ini sudah Kita lewat Di 30 menit sekarang Oke Silahkan Saya memanfaatkan HP TPS Bapak Ibu Tadi saya tunjukkan Ada let's encrypt Pada saat Putih Putih Pinjamkan Ibu Indah Ibu Indah suaranya Sampai kesini Oh mohon maaf Iya mohon maaf Pak Maaf Bu Indah ya Saya lanjut ya Baik Iya gak apa-apa Disini Saya bisa memilih versinya Sebenarnya ini ada banyak versi ya Cuman Agak load ini tampilannya Saya juga agak khawatirin Jangan sampai Sebentar akan ada error Pada saat Pada saat Mempresentasikan ini Soalnya Ada Ada Subselectionnya disini Malah tidak muncul nih Karena mungkin dipengaruhi Akses jaringan yang saat ini Benar-benar Begitu berat Sejujurnya Servernya ini ada di Di Jakarta ya Sehingga Juga meningkatkan Trafik internet Lokal IEX Saat ini Yang sedang Kita akses bersama Tapi Demi kepentingan ini Saya coba Maksimalkan Mudah-mudahan bisa Kita praktek Saya lanjut Ini Saya install saja Pada core Subdomainnya Webinar.sharedas.click Kemudian Model datanya Karena sudah ada Instalasi model Di directory-directory Sebelumnya Maka model data Saat ini Saya ganti dengan Webinar data Supaya Lebih mudah Identifikasinya Dan sistem Bisa mengenali Seperti itu Kemudian Site name Webinar LMS Model descriptionnya Learning Management System Kemudian 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 disini Saya masukkan Adminnya Dan passwordnya Seperti ini Saya copy saja Biar enggak lupa Pak Ibu Saya simpan Di Notepad Saya save di Notepad Disini Usernya Saya pasang Admin Kemudian disini Passwordnya Materi ini Ada Ada beberapa Yang saya dapat Di chat ini Tampak Katanya materinya Baru Nanti Biar tidak baru Bapak Ibu Sering-sering Join ke Ikuti Channel kami Kemudian Pertemuan Dengan Facebook Akun Sultra Cerda Supaya bisa dapat update Insya Allah Kedepan kami akan Secara masif Pemanfaatan Pemanfaatan E-learning Sultra Cerda Ini Jadi saya copy Ini Kenapa saya copy Supaya saya tidak lupa Sebentar nanti saya pakai login Menggunakan akun admin Karena ini Akun admin Bu Indah Mohon maaf Suaranya Dia ganggu lagi Ini suara saya Saya Tulis Disini First namenya Saya anggap saja Bahar ya Saya tulis saja Bahar disini Kemudian Webinar Admin webinar Cerdas klik Oke Kemudian saya klik install Semudah itu Sebenarnya Bapak Ibu Jadi setelah proses ini Berhasil Sampai Selesai Maka Akses tadi ke Webinar Cerdas Klik Ke domain Yang di atas ini Itu Sudah bisa Menampilkan Yang namanya E-learning itu Di Semudah itu Nah Kenapa bisa mudah Seperti ini Ya karena memang Bapak Ibu Ini adalah Fasilitas Premium Gitu ya Fasilitas premium Ada license Ada Ada Server hostingnya Yang Harus kita siapkan Agar Kemudian bisa kita Menjalankan Learning management System ini Baik Saya lanjut Di Pengelolaan E-learningnya Nah Tadi saya sudah Login ya Bapak Ibu Di sini Sekaligus saat ini Saya akan mendemukan Bagaimana Cara Mendownload E-sertifikat Pada E-learning E-learning Bapak Ibu Untuk Mendownload Sertifikat E-sertifikat Pada E-learning Cerdas Maka Bapak Ibu Harus login dulu Mengapa Harus login Jadi Bapak Ibu Tidak ada Maksud kami Untuk bisa Mempersulit Karena Pada Webinar Internasional Webinar Sebelumnya Yang Kami selenggarakan Ada beberapa Peserta kami Dapati Mereka Menyatakan Bahwa Kenapa Harus dipersulit Seperti ini Kami Ingin Sampaikan Bahwa E-sertifikat Yang kami Terbitkan Itu adalah Memiliki Kode Batang Atau Barcode Yang Berguna Untuk Mengidentifikasi Apakah Sertifikat Itu Palsu Apa Asli Bapak Ibu Nah Oleh karena Itu Maka Kami Menyimpannya Pada Sistem Ini Agar Tidak Mudah Dipalsukan Oleh orang-orang Yang tidak Bertanggung jawab Yang akan Manfaatkan Aktivitas kita Pada siang Hari ini Bapak Ibu Nah Jadi Sekali lagi Tidak ada tujuan Untuk mempersulit Bapak Ibu Ini untuk Justru Mempermudah Karena Agak Justru Akan menjadi Sulit Kalau kami Akan Membagikan Satu Persatu Dari Ribuan Peserta Yang sudah Bergabung Di Live Video conference Kita Pada malam Pada siang Hari ini Saya lanjut Bapak Ibu Saya ambil Contoh Di sini Video conference Flipgrid Dalam pembelajaran Yang beberapa Minggu lalu Kita sudah Selenggarakan Saya klik Oh ini ada Timeout Saya login Lagi Timeout Karena Terlalu lama Pada posisi Login Tadi Dan saya Tidak Meneruskannya Ups Invalid Login Saya sudah Pada posisi Login Masih Sudah Ada Yang Meminta Apa Ini Link Presensi Sebentar lagi Setelah ini Bapak Ibu Mohon Bersabar Saya klik Certificate VConflipgrid Di sini Kemudian Saya klik View Certificate Langkahnya Semudah ini Login Baru Pilih Mata Course Atau Webinar Yang Diikuti Klik View Certificate Dan Kita tunggu Beberapa saat Kita lihat Bapak Ibu Pada sudut Kiri layar Saya Ini ada Certificate Of Participant Ini Sedang Di download Otomatis Dan Akan Muncul Nama Nama Saya Karena Saya Sedang Login Di sini Bapak Ibu Bisa Melihat Di layar Saya Pak Risa Aprisal Mungkin Bisa Melihat Layar Saya Bisa Pak Bisa Bisa Jadi Seperti inilah Mekanisme Bapak Ibu Nanti Yang akan Bapak Ibu Lakukan Pada saat Bapak Ibu Mendownload Apa yang Saya maksud Tadi dengan Kode batang Verifikasi Elektroniknya Bapak Ibu Yang ini Jadi ini Penanda Dan Sertifikat ini Secure Bapak Ibu Agak sulit Untuk bisa Dikopi Kecuali Bapak Ibu Menggunakan Unlock Yang sudah Banyak Disiapkan Juga oleh Para Pengembang Software Untuk Unlock Secure PDF Akan Tetapi Kode batang Inilah Yang akan Menjadi Rahasia Keaslian Apa namanya Sertifikat Bapak Ibu Nanti Kalau Bapak Ibu Mungkin Ada temannya Yang minta Tolong Atau Bagaimana Untuk bisa Mengubah Melakukan Duplikat Maka Sistem kami Akan Mendeteksi Sebagai Sertifikat Yang Tidak Valid Mungkin Ini Demo Download Sertifikat Kemudian Bagaimana Kita Menyelenggarakan Pembelajaran Di Dalam Learning Ini Learning Management Sistem Bapak Ibu Tadi Saya Sebutkan Di presentasi Awal Saya Bahwa Disana Kita Akan Merencanakan Itu ya Poin-poinnya Pertama Merencanakan Kemudian Menyelenggarakan Dan Mengevaluasi Bagaimana Bisa Merencanakan Jadi Bapak Ibu Kita Masuk Di Salah Satu Topik Saya Masuk Di Bagian Dashboard Mungkin Ada Topik Yang Saya Disana Sebagai Oh ya Rupanya Ini akun Administrator Akun Administrator Saya Tidak Sedang Sebagai Guru Disini Saya Login Sebagai Akun Guru Saya Logout Dulu Sambil Bapak Ibu Ingat-ingat Tadi Di presentasi Saya Sebelumnya Ada Layar Model Yang Sedang Jalan Proses Instalasinya Kita Coba Intip Dulu Ini Masih Ada Proses Mudah-mudahan Sebentar Bisa Berhasil Sampai Akhir Karena Memang Ini Agak Trafik Internet Lagi Sedang Lagi Sedang Sibuk-sibuknya Mungkin Beberapa Saat Kedepan Bisa Berhasil Baik Saya Login Pakai Akun Akun Tutor Di Disini Ini Ada Akun Yang Berbeda Bapak Ibu Bisa Melihat Jadi Siapa Yang Mengatur Saya Bisa Sebagai Guru Disini Adalah Course Creator Atau Course Manager Atau Administrator Jadi Secara Tingkatan Sebenarnya User Atau Pengguna Dalam Learning Management System Berbasis Model Ini Kebetulan Saya Menggunakan Model Di Learning Cerdas Click Ini Adalah Yang Paling Peran-peran Utama Itu Administrator Kemudian Ada Ada Apa Guru Atau Editing Teacher Ada Siswa Inilah Yang Tiga User Utama Yang Berinteraksi Dalam E-Learning Meskipun Ada Istilah Non-Editing Teacher Ada Co-Teacher Dan Lain-lain Itu Ada Manager Itu Sudah Bisa Terwakili Dengan Tiga Peran Tadi Saya Masuk Di Training Intern Sultra Cerdas Eksplorasi Learning Management Sistem Sultra Cerdas Ini Ada Tiga Topik Utama Overview Learning Management Sistem Ada Instalasi Ada Membuat Interaktif Konten Nah Salah Satu Fitur Terkini Yang Terbaru Bapak Ibu Di Moodle Yang Sudah Support H5P Apa Itu H5P Adalah Konten HTML5 Package Yang Mungkin Saya Akan Demukan Pada Ketempatan Kalian Jadi Kalau Bapak Ibu Mungkin Sering Melihat Quiz Interaktif Atau Soal Interaktif Yang Ada Di Smartphone Atau Di Platform Lain Maka Disini Juga Kita Bisa Buat Saya Akan Berikan Contoh Disini Ada Membuat Interaktif Konten Ini Membuat Interaktif Konten Ini Saya Coba Klik Kemudian Saya Pilih Disini Ada Turn Editing On Untuk Mengedit Konten Saya Disini Karena Saya Sebagai Guru Berarti Saya Bisa Mengedit Konten Saya Bisa Memberi Tugas Disini Ada Di Interaktif Konten Ini Saya Bisa Tambah Activity Disini Add Activity Atau Atau Resource Bapak Ibu Bisa Lihat Cukup Banyak Jenis Aktivitas Yang Bisa Ditambahkan Di Dalam Platform Ini Mulai Dari Penugasan Chatting Ada Pilihan Pilihan Kemudian Ada Disini Tadi Saya Membuat Sertifikat Untuk Peserta Didi Kemudian Saya Bisa Membuat Database External Tool Ada Tool Tambahan Yang Bisa Ditambahkan Sebagai Add-on Di Dalam Model Ini Sangat Banyak Bapak Ibu Kalau Saya Harus Bahas Satu Per Satu Maka Kita Butuh Beberapa Jam Bahkan Seharian Ini Mungkin Waktu Tidak Habis Saya Akan Masuk Pada Fitur Yang Ter Update Yang Paling Menarik Menurut Kami Ini Adalah Interactive Content Saya Klik Disini Ada Interactive Content Saya Klik Add Mohon Di Monitor Ya Teman Teman Kalau Ada Yang Terlewat Mohon Disampaikan Jadi Interactive Content Ini Atau H5P Atau Salah Satunya Yang Saya Jelaskan Pada Saat Ini Itu Sebenarnya Sudah Ada Video Tutorialnya Di Channel Youtube Sultra Cerdas Jadi Bapak Ibu Bisa Berkunjung Kesana Sebentar Nanti Saya Siarkan Lagi Bagaimana Lainnya Nah Untuk Kali Ini Bapak Ibu Saya Tertarik Untuk Menampilkan Ini Create Video Enrich Interaction Jadi Bapak Ibu Mungkin Selama Ini Pernah Mengajar Menggunakan Media Video Di Ruang Kelas Atau Mungkin Secara Online Juga Meng-attach Link Dari Youtube Kemudian Bapak Ibu Tidak Bisa Memaksa Siswa Untuk Bisa Tanda Kutip Memaksa Dalam Artian Bahwa Kita Menginginkan Siswa Untuk Menonton Secara Keseluruhan Secara Keseluruhan Video Yang Kita Share Ke Siswa Itu Nah Dengan Fitur Interactive Content Ini Kita Bisa Membuatnya Bapak Ibu Kita Bisa Memastikan Bahwa Pada Detik Pada Durasi Detik Menit 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 Menonton Karena Kita Bisa Menempelkan Pertanyaan Pada Durasi Menit Detik Kesekian Dengan Menggunakan Fitur Interactive Content Ini Dan Masih Banyak Lagi Bapak Ibu Disini Ada Virtual Tour 360 Sering Menggunakan Kamera 360 Yang Ada Fitur 3D Ada Kemudian Mungkin Bapak Ibu Pernah Menggunakan VR Dalam Pembelajaran Jadi Ini Mirip-mirip Virtual Tour 360 Ini Nanti Bisa Explore Baik Itu Di Learning Ultra Service Atau Di Learning Management System Yang Mungkin Bapak Ibu Kembangkan Sendiri Di Sekolah Masing-masing Saya Mulai Dengan Interaktif Video Ini Agak Lompat Lompat Bapak Ibu Karena Memang Sejujurnya Kita Tidak Bisa Mendemokan Ini Menjelaskan Ini Sampai Seluruhnya Tuntas Apalagi Saya Tadi Memulainya Dengan Instalasi Kemudian Sampai Pada Sisi Pengguna Sebagai Guru Saat Ini Baik Ini Ada Konten Demo Bapak Ibu Bisa Langsung Kita Pakai Bisa Juga Kita Membuat Men Search Saya Search Disini Past Tense Misalkan Ya Nah Disini Kebetulan Tidak Ada Hasilnya Sebetulnya Kita Bisa Mengambil Dari Youtube Kita Bisa Mengambil Dari Youtube Tapi Saat Ini Karena Tidak Oh Sorry Interaktif Videonya Tadi Belum Saya Klik Use Saya Klik Use Dulu Disini Saya Klik Use Kita Tunggu Beberapa Saat Ini Sedang Loading Ada Miss Tadi Pada Saat Saya Klik Pertama Hebatnya Di Interaktif Konten Punya Sultra Cerdas Yang Berbasis Model Ini Bapak Ibu Disini Sudah Dilengkapi Tutorial Yang Mana Ketika Kita Klik Tutorial Ini Maka Dia Akan Langsung Membuka H5P Tutorial Interaktif Video Ada Disini Langsung Terbuka Otomatis Jadi Disini Ada Contoh Ada Contoh Dan Ada Tutorial Bapak Ini Karena Teridentifikasi Pertama Maka Disini Ada Tour Guide Saya Klik Next Next Selanjutnya Bapak Ibu Mungkin Saya Bisa Mengambil Satu Link Video Itu Dari Judulnya Misalkan Apa Past Tense Tadi Kemudian Disini Saya Bisa Add Video Saya Search Past Tense Dari Youtube Coba Paste Your Link Sorry Ini Kita Harus Cari Dulu Saya Coba Cari Video Past Tense Sorry Di Youtube Youtube.com Past Tense Oke Mungkin Yang Sederhana Dulu Kita Ambil Asal Ada Contoh Dulu Ya Cara Mudah Belajar Simple Past Tense Ini Yang Versi Bahasa Inggris Nah Ini Mungkin Ya Ini Kita Copy Dan Kita Bawa Di Materi Kita Disini Sorry Oh Ini Ada Ada Video 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 Itu Bercopyright Dan Kita Bisa Pasang Disini Kita Bisa Hid Title Kita Bisa Pasang Poster Image Kemudian Add Interaction Disini Disinilah Letaknya Kita Bisa Menambah Ini Ada Penjelasannya To Add an Interaction Drag An Element From The Toolbar Jadi Kita Bisa Menambah Aduh Kok Ini Ganggu Layar Saya Ya Layarnya Ketutup Ketutup Kayaknya Oke 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 Jadi Ini Link Apa Icon Icon Yang Di Atas Ini Icon Icon Interaktif Yang Bisa Kita Tambahkan Pada Video Ini Baik Itu Berupa Quiz Atau Hal Lainnya Jadi Kita Bisa Lihat Kemudian Saya Next Next Ini Ada Tur Saya Klik Done Disini Saya Ambil Contoh Misalkan Bapak Ibu Ini Saya Bisa Ada Memberikan Single Choice Set Ya Dimana Single Choice Set Ini Kita Bisa Meng-set Pertanyaan Ya Ya Ini Pertanyaannya What Is Simple Simple Past Tense Ini Alternatif Jawaban Kita Bisa input-inputkan Otomatis disini Misalkan Tense To Tell The Past Experience Misalkan ya Ini Kita Coba Kasih saja Kemudian Disini Kita Bisa Set Tense To Tell The Future Dan Seterusnya Ya Kita Bisa Kasih Score Disini Ya Range Score Kita Klik Down Ini Sudah Muncul Akhirnya Jadi Kita Bisa Set Dimana Saja Nah Pada Saat Di Play Ini Nanti Akan Muncul Pertanyaan Ini Jadi Siswa Kita Siswa Kisah Nanti Pada Saat Sampai Di Durasi Ini Nanti Tidak Bisa Menggeser Tidak Bisa Menggeser Apa Namanya Durasi Videonya Tidak Bisa Lanjut Kalau Dia Tidak Bisa Menjawab Ini Bisa Kita Set Seperti Itu Ini Yang Saya Maksud Dengan Kita Buat Siswa Untuk Tidak Bisa Dengan Mencentang Ini Misalkan Di Display Durasi Berapa Itu Tadi Yang Saya Sebutkan Durasi 00 Sampai Mungkin 20 Nanti Ini Pause Video Ini Memaksa Para Siswa Agar Dia Benar-benar Menuntaskan Quiz Itu Dulu Baru Bisa Lanjut Itu Maksudnya Seperti Itu Jadi Pada Durasi 20 Detik Video Akan Pause Dan Tidak Bisa Siswa Lanjut Disebabkan Oleh Konfigurasi Yang Kita Masih Bisa Menambah Opsi Pertanyaan Multiple Choice Kemudian Fill in Blank Dan Lain-lain Yang Ada Di Sini Baik 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 Ya Ya Mungkin Waktunya Bisa Di Sikat Sudah Hampir Sesungguhnya Sesungguhnya Materi Ini Sangat Apa Namanya Sangat Luas Bapak Ibu Masih Banyak Diskusi Yang bisa Kita Kembangkan Terkait Materi Ini Makanya Terkait Dengan Keterbatasan Waktu Ini Sudah Hampir Lewat Satu Jam Ini Dari Waktu Yang kita Estimasi Bisa Menampilkan Materi Secara Keseluruhan Saya Kira Berangkali Presentasi Saya Dari Dasar Tadi Instalasi Dan Sampai Pada Tahapan Apa Namanya Tahapan Penggunaan Dari Sisi Guru Berangkali Saya Cukupkan Dulu Kita Lanjut Di Sesi Tanya Jawab Kemudian Saya Akan Mendemokan Bagaimana Cara Mengisi Apa Mengisi Presensi Terima Terima kasih Saya Kembalikan Kepada Pak Ical Baik Terima kasih Atas Terima kasih